Dalam Al-Quran yang masuk ke part kelima, yaitu terakhir Pak Ustadz akan membahas mengenai jumlah rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur masih diberikan kesehatan juga kesempatan untuk bisa kembali bertemu bersilaturahim untuk belajar bersama. Malam ini kita akan melanjutkan diskusi kita, pelajaran kita tentang terminologi sholat dalam Al-Quran sampai ke arti dan filosofi jumlah rakaat dalam sholat. Sebagai mana yang pernah diterangkan pada pertemuan sebelumnya, bahwa sholat itu versusnya mengerjakan hawa nafsu. Jadi sholat versus mengerjakan hawa nafsu. Sebagai mana yang diterangkan di surat 19 ayatnya 59. 19 ayatnya 59. Sudah keluar Pak. Sudah keluar Pak. Sudah Pak. Sudah Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Maka datanglah sesudah mereka pengganti kholfun. Kholfun sama kholfun itu sama akar katanya dari kata kholfa. Maka datanglah sesudah mereka kholfun pengganti. Al-do'us sholatah yang menyiak-nyiakan sholat. Menyiak-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Nah ini kan sama dengan ya. Berarti sama dengan. Menyiak-nyiakan sholat sama dengan memperturutkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Jika menyia-nyiakan sholat adalah juga memperturutkan hawa nafsu. Berarti mengerjakan sholat adalah tidak. Makanya versus sholat itu versusnya mengerjakan hawa nafsu. Orang yang mendirikan sholat tidak akan memperturutkan hawa nafsu. Itunya sama dengan gitu ya. Kalau versusnya. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Di surat Al-Ankabut ayatnya 45. 29.45 Utsluma uhiya ilaika minal kitabi wa aqinis sholata inna sholata tanha anil fahsai wal mungkar. Waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu matasna'un. Utslu bacalah. Utslu ikutilah juga bisa artinya. Utslu itu dari kata tala ya. Tala itu bisa berarti mengikuti. Juga bisa berarti membacakan. Bisa mentalakan. Mentalakan itu membacakan juga bisa. Utslu bacalah. Agar diikuti itu. Ma apa-apa uhiya yang diwahyukan ilaika kepadamu minal kitabi dari alkitab. Apa yang diikuti wa aqinis sholata dan dirikanlah sholat. Atau tegakkanlah sholat. Inna sholata sesungguhnya sholat itu tanha. Tanha mencegah anil fahsai dari perbuatan fahsai. Fahsai itu keji. Wal mungkar dan perbuatan yang mungkar. Sesungguhnya sholat itu adalah mencegah tanha itu kamu artinya. Ada taknya nih. Tanha dari kata naha. Naha artinya mencegah. Kalau tanha itu fi'il mudore. Fi'il mudore itu sedang dan akan. Sekarang dan seterusnya. Namanya fi'il mudore. Tanha berarti selalu. Senantiasa kamu mencegah gitu. Dari fahsai dan mungkar. Waladzikurullahi. Dan mengingat Allah akbaru lebih besar. Keutamaannya. Wallahu ya'lamu. Dan sesungguhnya Allah maha mengetahui. Ma apa-apa tasnaun yang kamu kerjakan. Tasnaun dari kata sona'a. Itu berkaitan dengan perbuatan. Dengan pertukangan gitu. Profesi. Allah tahu profesimu gitu. Apa yang kamu kerjakan. Nah yang digaris bawahi disini adalah. Bahwa sesungguhnya sholat itu mencegah. Nah mencegahnya menggunakan fast and continuous. Jadi sekarang dan akan terus gitu. Kamu mencegah. Ini yang kedua. Yang ketiga. Bahwa sholat itu adalah aturan gitu. Aturan gitu. Aturan yang mesti diikuti. Itu adalah perintah-perintah Allah. Itu di surat 11 ya. Hud 87. Surat Hud ayat 87. Mereka berkata. Ya su'aibu wahai su'aib. Asolatuka. Ini Arabnya sholat ya. A. Apakah sholatuka sholatmu. Diartikannya agamamu. Padahal tulisannya sholat disini ya. Sholat. Ya. Mereka berkata. Wahai su'aib. Apakah sholatmu. Takmu ruka yang menyuruhmu. Anat ruka. Agar kami meninggalkan maya budu aba una. Yang disembah oleh bapak-bapak kami. Au annaf'ala. Atau kami mengerjakan fi amwalina manasya'u. Apa-apa perbuatan yang kami kehendaki. Apakah itu sholatmu. Apakah sholatmu yang menyuruhmu. Agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami. Atau melarang kami. Memperbuat apa yang kami kehendaki. Inna kala antal alimul alimur roshid. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha halim. Halim itu penyantun roshid yang. Masa di Tuhan disebut perakal ya. Ini kan sesungguhnya kamu. Ini kamunya kemana? Ke sueb apa kemana nih? Ya mungkin disini karena ceritanya sueb ya. Kepada sueb mungkin. Sesungguhnya engkau adalah orang yang sangat penyantun. Ar-Roshidu. Roshid dari kata sorosada. Rosada itu artinya petunjuk kebenaran. Roshid. Orang-orang yang memberi petunjuk kepada kebenaran. Makanya orangnya disebut mursid. Mursid itu orangnya. Kalau rosid petunjuknya gitu. Karena rosada itu artinya petunjuk kebenaran. Mursid. Orang yang memberikan petunjuk kepada kebenaran. Nah yang digarisbawah disini adalah kata-kata solatnya. Apakah solatmu yang menyuruh kamu. Agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak kami. Atau melarang kami memperbuat apa yang kami kehendaki. Jadi solat itu adalah sesuatu yang bisa melarang dan bisa menyuruh mengerjakan sesuatu. Karena solat itu adalah yang menyuruh memerintahkan sesuatu dan melarang dari mengerjakan sesuatu. Makanya disini menjadi beralasan kenapa solat disini diartikannya agama. Karena agama itu adalah aturan. Nah yang di dalamnya ada perintah dan larangan. Nah aturan yang di dalamnya ada perintah dan larangan yang harus ditaati adalah Quran. Atau merujuk kepada wahyu. Nah jadi kalau digabung. Solat itu versusnya mengerjakan hawa nafsu. Yang kedua solat itu mencegah dari perbuatan. Yang ketiga solat itu adalah aturan. Yang menyuruh seseorang mengerjakan sesuatu. Atau melarang seseorang dari mengerjakan sesuatu. Merujuk kepada wahyu. Kepada Quran. Kepada aturan dari Allah. Nah maka sebenarnya kan gini. Kalau solat itu versusnya mengerjakan hawa nafsu. Solat itu mencegah perbuatan kejimungkar. Dan solat itu adalah ketaatan seseorang kepada aturan. Maka sebenarnya munculnya hawa nafsu pada diri manusia itu berawal. Berawal nih. Berawal atau bersumber dari panca indera. Ya munculnya keinginan itu kan awalnya denger. Orang mendengar berbicara tentang sesuatu. Jadi pengen bisa. Atau seseorang melihat sesuatu. Jadi pengen. Muncul kan hawa nafsu kan. Gitu. Atau berpikir sesuatu. Nah. Setiap panca indera itu kan punya fungsi. Punya fungsi dan arah yang berbeda-beda. Nah. Dengan total fungsi kalau dijumlah semuanya itu menjadi 17 titik. Ya. Nah titik inilah yang pada akhirnya dibuat sebuah rumus. Atau dijadikan sebagai rumus. Yang melahirkan jumlah rokaat di dalam sholat. Jika sholat itu semuanya adalah jumlahnya 17 rokaat. Yang wajib ya. Kan jumlah rokaat sholat yang wajib 17 tuh. Kenapa 17? Nah sebagian ulama berpendapat itu adalah merujuk kepada 17 titik panca indera. Berarti mengerjakan sholat berarti tidak memperturutkan hawa nafsu. Yang bersumber dari 17 titik panca indera. Gitu ya. Kalau sholat juga mencegah kejimungkar. Nah sumber kejimungkar juga karena 17 titik panca indera juga. Nah termasuk mengikuti wahyu, mengikuti perintah juga berawal dari 17 titik panca indera juga. Karena orang kan mesti dengar dulu, mesti lihat dulu, mesti berpikir dulu, baru paham kan, baru mengerjakan. Semuanya bersembur ke situ. Apa saja yang 17 itu? Nah coba perhatikan. Yang pertama pendengaran. Pendengaran ya. Pendengaran itu berarti alatnya telinga. Pendengaran dengan organnya atau namanya apa, tubuhnya adalah telinga. Nah telinga itu berfungsi mendengar suara kan. Mendengar suara. Nah suara itu kalau enggak mayor, minor. Kalau enggak mayor nih, minor. Berarti telinga berapa? Dua. Mendengar suara. Mayor, minor. Kemudian lidah. Lidah. Lidah itu kan fungsinya untuk mengecap. Nah pengecapan itu, lidah itu bisa merasakan manis, asin, asam, pahit. Pahit ya? Pahit. Empat Pak ya? Manis, asam, manis, asin, asam sama pahit. Pahit. Berapa? Empat. Empat jadi enam Pak. Pengecapan merasakan empat rasa. Hidung. Mencium. Mencium. Mencium itu juga mencium itu wangi, busuk, asam atau anjir. Wangi atau busuk? Wangi atau busuk dua Pak ya. Wangi sama busuk, asam sama anjir. Bu asam atau bu anjir. Empat Pak ya? Empat. Mata melihat, penglihatan. Penglihatan itu, kalau enggak hitam putih atau berwarna? Hitam, putih, dan warna. Hitam, putih, dan berwarna. Yang normal ya. Kan ada orang yang hanya melihat hitam putih saja. Puta warna namanya. Itu kan kelainan. Normalnya, mata itu melihat hitam, dan melihat putih, juga melihat warna. Tiga Pak. Tiga. Hitam, putih, dan berwarna. Kemudian ada kulit. Kulit perabaan. Nah, kulit itu bisa mendeteksi halus, kasar, panas, dan dingin. Kasar, panas, dan dingin. Nah, berarti. Empat. Nah, dua. Pancas 17 Pak. Iya, itu kan 17. Nah, gitu. Berarti, menegakkan sholat. Berarti, termasuk menjaga, memelihara panca indera. Karena panca indera bisa jadi sumber hawa. Langsung. Satu itu. Ini versi pertama. Versi yang kedua. Ini pendapat yang kedua. Kulit itu punya dua titik. Ini pendapat yang lain. Jadi, sentuhan kulit itu punya dua titik. Kasar dan halus, katanya gitu. Kalau tadi kan hal panas, dingin, kasar, sama halus. Nah, kulit itu cuma dua. Ini pendapat yang lain. Tapi kan intinya dua-dua. Kulit itu punya dua titik. Mendeteksi kasar dan halus. Nah, itu menjadi dua rokaan. Yang dua itu kan. Nah, sementara pendengaran telinga punya empat titik. Kalau tadi telinga cuma dua kan. Mayor, minor. Nah, yang pendapat lainnya. Yang empat itu telinga. Karena telinga punya empat titik. Titik mana? Karena telinga itu bisa mendengar arah depan. Orang bicara depan, kedengaran. Orang bicara di belakang, kedengaran. Suara dari samping, kedengaran. Dari kiri, kedengaran. Kiri-kanan. Berarti depan, belakang, kiri-kanan. Kan jadi empat, empat arah. Telinga mendengar suara dari empat arah. Empat rokaan. Jadi zuhur. Jadi zuhur empatnya. Penciuman hidung punya empat titik. Penciuman. Titiknya apa? Mencium dari empat arah. Hidung itu mencium dari depan bisa. Mencium dari belakang bisa mencium. Bau dari belakang. Perkanan dan kiri. Kalau ada orang masak di belakang, masih kecium. Di depan apa lagi kan? Jadi penciuman juga mendeteksi bau dari empat arah. Jadi zuhur. Jadi asar. Jadi asar. Kemudian sementara mata, mata itu juga melihat tiga arah. Depan kelihatan. Samping kanan masih kelihatan. Keliri kan? Samping kiri masih kelihatan. Yang di belakang? Tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Berarti mata hanya melihat tiga arah. Jadi maghrib. Lidah itu merasakan empat titik. Tadi sudah sama. Manis, asin, pahit, dan asam. Jadilah rokaat kisah. Nah, dari panca indera inilah. Jadi secara filosofi muncul rokaat dalam sholat. Dan karena panca indera inilah manusia bisa merasakan nikmat dan juga laknat. Jadi seseorang itu merasakan nikmat karena ada panca indera. Manusia juga merasakan laknat, penderitaan juga karena ada panca indera. Kalau hilang panca indera kita, kita tidak bisa merasakan nikmat lagi kan? Pak Agung dikasih uang satu koper. Isinya berapa triliun? 137 triliun berapa tuh? Tapi pendengaran diambil. Penglihatan diambil. Penciuman diambil. Ilang tuh semuanya. Pengecapan diambil. Rasanya kulitnya diambil. Gimana? Tidak ada. Tidak ada artinya kan? Nah, sehingga bisa dimengerti mengapa ketika kita mau melaksanakan atau mendirikan atau mengerjakan sholat, mesti melakukan prosesi wudhu. Karena dalam berwudhu hakikatnya adalah kita mensucikan panca indera. Gitu kan? Oh, bisa dipahami sekarang. Kenapa? Karena menegakkan sholat atau mendirikan sholat, itu adalah dalam rangka mencegah perbuatan kejimungkar yang juga sumbernya panca indera. Tidak mempertelutkan hawa napsu, juga sumber informasinya panca indera. Termasuk melaksanakan perintah wahyu juga mesti berawal dari panca indera. Maka sebelum melaksanakan sholat, harus melakukan prosesi wudhu namanya. Surat 5 ayat ke-6. Ya ayuhal ladhina amanu, idha kumtum ilas sholah, fagsilu wujuhakum, wa'aidiyakum ilal marofiki wamsahu bi'ru'usikum, wa'arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang yang beriman. Ya ayuhal ladhina amanu, idha kumtum jika atau apabila kamu hendak mengerjakan sholat atau mendirikan sholat. Idha kumtum itu mendirikan dari kata koma ya. Idha kumtum apabila kamu berdiri ilas sholati untuk mengerjakan sholat. Fagsilu maka basuklah, wujuhakum wajahmu. Wajahmu. Ketika kita difoto waktu. Sekarang kan orang lagi pada naik haji tuh. Fotonya kan mesti pul, kan wajah itu mesti semuanya kan? Telinga mesti kelihatan kan? Ini wajah itu berarti ada telinga, ada mata, ada hidung, ada mulut nih. Mesti kelihatan semuanya kan? Berarti wajah-wajah ini mewakili pendengaran, penglihatan, penciuman, dan pengecap. Basuh pendengaranmu, jangan mendengar hal-hal yang tidak baik. Basuh penglihatanmu, jangan melihat hal-hal yang tidak baik. Basuh penciumanmu, jangan mencium hal-hal yang tidak baik. Basuh mulutmu, dari ucapan yang tidak baik. Wa'aidiya, dan basuh tanganmu. Aidi, yadun, yadun itu tangan. Aidiya itu berkaitan dengan karya. Dengan perbuatan. Termasuk tangan itu juga tanda tangan. Bersihkan atau basuh wajahmu, basuh juga tanganmu, sampai sikut. Ya, sampai sikut. Karena kan, ini kan tangan itu fungsinya kalau dari sikut ke sini kan? Jadi, basuh tanganmu. Basuh tanda tanganmu. Bersihkan perbuatanmu. Ini gara-gara tanah tangan bisa merugikan orang enggak? Hati-hati tanah tangan nih. Bersihkan tanah tanganmu. Basuh tanganmu itu simbol, itu filosofinya bersihkah perbuatanmu. Tanah tanganmu mesti bersih. Wamsahu dan usaplah bi ruusikum sebagian dari kepalamu. Ruus artinya kepala. Ruusi juga berarti apa yang ada di kepala. Berarti pikiran. Bersihkan pikiranmu dari hal-hal yang tidak baik. Pikiran kotor gitu kan, suuzon dan seterusnya. Wa arjulakum, wa arjulakum dan basuh kakimu. Arjula dari kata rojulun. Rojulun, rijlun artinya kaki. Rijal artinya laki, laki. Arjulakum artinya kekuasaan. Kekuasaan, kekuatan gitu. Kalau kita punya kekuatan, punya kekuasaan juga mesti bersih. Jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Ilal ka'bain sampai dua mata kaki. Ka'bun itu selain mata kaki, kubus. Ka'bah kan? Ka'bah itu kan bentuknya kubus ya. Kotak kubus. Ka'bain juga artinya dua mata kaki. Dua mata kaki. Itu kan di antara mata yang tidak bisa lihat. Itu adalah mata kaki. Jadi kita punya enam mata ya. Mata di atas, mata di bawah. Satu kaki kan matanya dua kan kiri. Ka'bun itu mata kaki artinya. Ka'bun juga artinya kubus. Ka'bun juga artinya sesuatu yang teguh gitu. Ini kan engsel di kaki. Nah, sebelum atau jika hendak mendirikan sholat, kita diperintahkan untuk membersihkan wajah, membersihkan tangan, membersihkan kepala, dan membersihkan kepala. Ini berarti mencakup semua indera. Baru kita sholat. Baru benar tuh. Ya, kalau panca indera yang tujuh belasnya udah benar, maka besar kemungkinan sholatnya juga akan benar. Karena sholat itu tadi. Sholat adalah versusnya mengerjakan hawa nafsu. Mendirikan sholat berarti tidak memperturutkan hawa nafsu. Yang berawal dari panca indera. Sholat juga mencegah perbuatan kejimungkar yang berawal juga dari panca indera. Sholat juga adalah menegakkan aturan. Wahyu juga sumbernya panca indera. Yang jumlahnya tujuh belas. Itulah filosofinya. Mengapa tujuh belas? Ketemu tuh filosofinya, maknanya gitu. Nah, kemudian. Nah, di antara, bukan di antara. Yang mesti juga kita pahami juga berkaitan dengan bacaan. Karena sholat itu juga terdiri dari bacaan dan gerakan, kan? Ada gerakannya juga ada bacaannya. Nah, gerakannya kan kemungkinan sudah dibahas ya. Nah, bagaimana dengan bacaan sholat? Bacaan juga dalam sholat juga mengandung makna yang juga mesti kita pahami. Nah, kalau nggak paham, ya kita tidak akan bisa husu sholatnya. Gimana mau husu ya? Orang nggak paham yang dibaca. Sehingga ada keterangan apa? Jangan kamu mendekati sholat. Sedang kamu dalam keadaan mabuk. Mabuk itu apa? Agak paham apa yang dibaca. Kita lihat ayatnya. 4 ayatnya 43. Ya ayuhalladina amanu latakrobus sholata wa'antum sukaro hatta ta'lamu matakulun. Dan seterusnya ya. Hei orang-orang yang beriman. Latakrobu janganlah kamu mendekati ilas sholati. Latakrobu sholata jangan kamu mendekati sholat. Eh deket aja jangan di sini ya. Ini kan larangan ya. Jangan kamu sholat. Latakrobu sholat bukanlah sholat. Latakrobu jangan kamu mendekati sholat. Wa'antum sedangkan kamu sukaro dalam keadaan sukar. Sukaro itu mabuk. Mabuk ya. Makanya orang nyebutnya sakarot. Sakarot ya. Sakarot tul maut. Sakarot itu artinya babuk pak. Jadi ketika orang itu menjelang mati. Itu seperti orang mabuk. Linglung gitu kan. Bingung. Jangan kamu mendekati sholat. Sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu. Sehingga kamu mengetahui. Sehingga kamu mengerti. Ma'apa-apa ta'kulun yang kamu ucapkan. Nah sholat itu kan ada ucapan ya bukan? Karena ada gerakannya ada ucapan. Jangan kamu sholat. Dalam keadaan mabuk. Sampai kamu mengerti. Apa yang diucapkan. Makanya salah satu pendukung. Supaya kita bisa khusus sholatnya. Ya kita mesti paham. Mesti ngerti apa yang diucapkan. Nah kan. Ya kalau kita bicara. Setiap hari lah kita sudah mengerjakan sholat. Pak Agung udah berapa kali sholat itu dari kecil sampai sekarang kan? Kalau ditanya apakah semua orang yang mengerjakan sholat paham apa yang diucapkannya? Lima kali sehari coba. Tujuh belas rokaat. Tapi kalau ditanya paham. Walau alam bisa wab. Sehingga sholatnya hanya sekedar apa? Hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Itu kan pelanggaran ayat ini sebetulnya. Kalau nggak paham ya. Nah oleh sebab itu. Memahami bacaan sholat adalah hal yang penting. Ya untuk. Agar bisa. Bisa khusus saat komunikasi. Saat berdoa kepada Allah. Dan yang perlu menjadi perhatian. Bacaan sholat yang diajarkan oleh Nabi. Itu ternyata tidak hanya satu. Ada beberapa-beberapa macam. Kalau kita baca hadis-hadisnya ya. Nah bahkan untuk satu gerakan pun variasi. Namun ada beberapa bacaan. Sebagaimana yang diterangkan dalam beberapa hadis sohe. Yang telah dihimpun atau dirangkum oleh para ulama. Nah banyaknya bacaan sholat ini. Apa istilahnya itu? Tidak bukan untuk membingungkan gitu loh. Tetapi justru untuk memudahkan. Supaya orang bisa mengambil. Atau bisa mengambil banyak pilihan gitu. Jadi gini. Maksud gini. Kalau ada terjadi perbedaan. Baik dalam bacaan. Maupun dalam gerakan. Sholat itu bukan untuk diperdebatkan. Bukan untuk disaling nyalahin bukan. Justru ini adalah yang saya lihat, yang saya pahami gitu. Ini adalah pilihan. Silahkan cocoknya yang mana. Karena sholat itu kan bagian dari tata syara. Apa namanya rumus bagaimana kita komunikasi dengan Tuhan. Nah ada pun bacaan-bacaan yang harus kita pahami dalam sholat. Pertama mencakup bacaan Takbiratul Ihram. Jadi dalam Takbiratul Ihram ada bacaannya. Setelah Takbiratul Ihram ada namanya iftita. Setelah iftita. Ada membaca surat Al-Fatihah. Yang keempat. Membaca salah satu atau sebagian surat dalam Al-Quran. Surat atau ayat. Kemudian yang kelima. Bacaan ketika ruku. Habis ruku ada itidal. Yang keenam. Yang ketujuh. Habis itidal ada sujud. Ada bacaannya juga. Kemudian bacaan duduk antara dua sujud. Ada bacaan Tasahud awal dan Tasahud akhir. Akhir. Salam kan. Nah yang pertama berkaitan dengan bacaan Takbiratul Ihram. Takbiratul Ihram atau juga orang menyebutnya Takbiratul Ula. Takbir yang pertama. Kalau kita hitung ada berapa kali takbir coba. Takbir pertama. Takbir ruku. Itidal. Sujud. Bangkit dari sujud. Sujud lagi. Terus takbir berdiri. Satu rukat udah tujuh tuh. Kalian aja ada berapa takbir. Makanya Takbiratul Ihram juga disebut Takbiratul Ula. Takbir yang pertama. Takbiratul Ihram adalah takbir pertama ketika seseorang memulai sholat. Nah para ulama menganjurkan. Menganjurkan nih anjuran. Menganjurkan disitulah tempatnya nih niat. Jadi niat itu muktaronan bifi'lihi. Namanya niat adalah muktaronan bifi'lihi. Sesuatu yang mesti dilakukan bersamaan dengan pekerjaannya. Kapan kita mulai niat sholat? Ya ketika memulai pekerjaan. Pekerjaan apa? Pekerjaan sholat. Nah pekerjaan sholat diawali dari takbir. Coba Pak Agung gimana caranya? Takbiratul Ihram dibarengkan dengan niat. Takbiratul Ihram dimana bunyinya? Alah Allah banget. Dimana? 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 Bunyinya dimana bunyinya? Dimana? Di mulut maksudnya Pak? Di mulut lah. Iya di mulut. Di mulut. Kalau niat dimana? Di hati. Mulut mengucapkan takbiratul Ihram. Hatinya niat. Coba gimana? Ngeklopinnya itu. Makanya disitulah butuh namanya konsen. Jadi ketika tangan mengangkat nih. Mulut mengucapkan. Jadi itu bareng tiga pekerjaan tuh. Tiga perilaku harus bareng. Tangan diangkat. Mulut mengucapkan takbir. Hati niat. Hati niat. Coba gimana Pak? Kalau nggak konsentrasikan itu bisa kan? Allah. Hati niat. Ya. Silahkan hati-latihan masing-masing. Niatnya kalau di... Makanya ada orang yang takbirnya panjang kan? Allah. Kenapa? Supaya habis niatnya dulu. Habis niat bar gitu. Misalnya gini. Niat saya sholat subuh. Dua rokaat. Makmum karena Allah. Berapa detik tuh? Niat saya sholat. Dua rokaat. Makmum karena Allah. 10 detik. Takbirnya 10 detik juga. Di hati niat. Mulut. Membaca takbir. Tangan ngakat kan? Nah ketika A. Saya niat. Ketika mulut. Allahu hati niat. Bareng tuh. Ini A. Ini niat. Allahu Akbar. Nah gitu. Kalau nggak biasa susah. Allahu Akbar. Sebetulnya mudah. Kalau nggak biasa susah. Kalau konsentrasi. Allahu. Bisa. Silahkan latihan nanti. Nah. Bagaimana bunyi takbirotul ihram? Allahu Akbar. Bunyinya begitu. Mana dasar ayatnya? Dasar ayatnya. Ini juga berdasarkan hadis. Diwayat Imam Ahmad. Juga Al-Bayhaqi. Apabila Imam mengucapkan. Allahu Akbar. Maka makmum mengikuti. Jangan nyalip. Jangan nyalip. Misalnya gini. Misalnya Imam nih. Allahu Akbar. Baru mamum. Nyusul. Allah gitu. Jangan nyusul. Imam belum selesai. Mamum langsung. Nyusul nih. Jangan nyalip. Sampai selesai Imam. Apabila. Imam telah mengucapkan. Allahu Akbar. Maka ucapkanlah. Allahu Akbar. Takutnya Imamnya dua kali takbirnya. Kenapa kan kadang-kadang suka kawar tuh. Belum-belum nyambung tuh. Allah. Masih kacau. Balik lagi kan. Kadang dua kali takbirnya. Makanya biarkan Imam sampai selesai dulu. Nah kita lihat ayatnya. Perintah takbirnya. Di surat 74. Nah hebat. Nah ini nih. 74 ayat 3. Dari ayat 1. Ya ayuhal mudasir. Hai orang yang bergemul. Kum. Bangunlah. Bangun apa? Kalau bangunnya bangun sembahyang. Kalau bangunnya bangunnya sholat. Berarti berdiri kan? Hai orang yang bergemul. Berdirilah. Nah ketika berdiri fa'angzir. Maka ingatlah. Nah ingat itu niat kan? Ketika kita berdiri. Ingat. Kita mau sholat. Itu belum niat. Baru ingat. Baru mengingat Allah. Karena dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ketika kita mulai berdiri. Harus dalam keadaan ingat. Ingat itu sadar maksudnya. Nah baru yang ketiga. Warobbaka fakabbir. Dan Tuhanmu agungkan. Nah ini menjadi dasar bacaan takbir. Kum berdirilah. Terus ingat. Ingatlah Allah. Saya mau melaksanakan sholat. Nah niatnya itu ketika kabir. Ketika fakabbir tadi. Fakabbir. Nah bacaannya Allahu Akbar. Ketika Allah. Nah A nya di mulut. Hatinya niat. Allah. Ketika Allah itu niat. Di hati. Saya niat. Salah subuh. Dua rokaat. Mamum. Kalau mamum. Imam. Kalau imam. Karena Allah. Bar. Gitu. Nah ini menjadi dasar. Bacaan. Takbir ya. Bunyinya Allahu Akbar. Boleh gak diganti. Allahu somat. Boleh gak diganti. Pak. Pak. Pak Agung. Boleh gak diganti Pak. Halo. Salah misalnya. Boleh. Udah beda Pak. Kan. Kan. Kan sholat itu. Mengikuti perintah. Perintah. Karena sholat itu adalah atu. Aturan. Kalau sholat sendiri artinya aturan. Berarti sholat ada. Aturannya. Aturannya perintahnya fakabir. Bertakbirlah gitu. Jangan diganti ya. Walaupun. Sama-sama gitu. Tapi beda. Oke. Gitu ya. Satu. Bisa dipahami ya. Takbir ya. Yang pertama. Takbiratul ikram. Bunyinya Allahu Akbar. Bahat. Nah. Allahu Akbar. Karena dia permulaan sholat. Maka muktaronan. Biniat. Niat itu dibarengkan dengan perilakunya. Jadi mulut. Tangan. Ngangkat. Mulut. Takbir. Abang kemana bang. Hati nih. Ini ya. Halo. Siapa-siapa bang? Lanjut pak. Oke. Gitu ya. Apa yang kedua? Nah yang kedua. Yang kedua setelah takbir ada namanya iftita. Iftita sama al-fatihah satu akar kata dari kata fataha. Iftita artinya membuka. Kalau fatihah pembukaan. Apa bedanya? Membuka sama pembukaan. Pak Agung membuka acara. Membuka acara. Nah. Pak Agung sebagai MC membuka acara kan. Pembuka acara. Acaranya udah dimulai belum? Belum. Belum. Mari kita mulai acara ini. Ya kan? Dengan. Bacaan bas malah. Jareng. Membuka. Bukaan. Sebetulnya mirip sih maknanya kan. Membuka dulu apa pembukaan dulu? Membuka acara. Membuka dulu. Membuka dulu kan. Baru pembukaan. Ya gitulah. Nggak jauh. Jadi setelah takbir otulih rom. Kemudian disunahkan. Ini masuknya kategorinya sunah ya. Tidak wajib. Jadi iftita itu masuk kategori sunah. Sunahnya mu'akada. Jadi sunah tapi sunahnya penting gitu ya. Ditekankan lah. Setelah takbir maka disunahkan. Membaca iftita. Ya tadi kalau Pak Agung itu MC. Kan ada kata-kata pembuka kan? Hadirin walhadirot. Blablabla. Blablabla. Terus. Marilah kita mulai acara ini. Itu namanya iftita namanya. Masa gini? Misalnya Pak Agung naik podium. Acara yang pertama. Ini maksudnya gimana? Nggak ada proloh dulu gitu. To the point Pak. Tapi kan nggak lucu itu. Naik podium langsung. Hadirin yang kami muliakan. Acara yang pertama adalah. Iya acara namanya. Kalau diumpamakan gitu ya. Jadi iftita itu proloh Pak. Proloh yang disampaikan oleh MC tadi ya. Prolohnya itu. Supaya konsentrasi kita penuh. Kita tuh mau ngapain sih gitu maksudnya. Ya gitu. Walaupun tadi tidak baca iftita tidak batal sholatnya. Ya tapi jadi nggak tertib. Nggak tertib kan gitu. Langsung dipersilahkan Bapak sambutan. Ini sambutan apa acaranya nggak diterangin gitu. Nah apa namanya. Umpamanya sebegitu. Iftita itu membuka. Membuka acara supaya orang yang disitu tahu. Ini mau ngapain gitu. Nah ketika kita sholat juga mesti paham. Kita ini mau ngapain gitu. Makanya ada doa iftita. Doa iftita itu berisi pujian. Pemuliaan. Atau sanjungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ya intinya. Iftita berisi pujian. Pemuliaan dan sanjungan kepada Allah. Rasulullah s.a.w. bersabda dalam sebuah hadisnya gini. Sholat seseorang tidak sempurna. Bukan gak sah kalimatnya. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dan Hakim ya. Ini hadis riwayat Abu Daud dan Hakim. Artinya gini. Sholat seseorang tidak sempurna. Atau tidak sempurna sholat seseorang. Hingga ia bertakbir. Lalu memuji Allah. Dan menyanjungnya. Menyanjungnya. Kemudian dia membaca Quran yang mudah baginya. Berarti memuji Allah dan menyanjungnya. Itu masuk iftita. Karena kalau baca Quran sudah masuk patiah itu nantinya. Itu ya. Namanya iftita atau pembuka. Kenapa mesti dibuka? Ya apapun kan mesti dibuka dulu. Itu. Mana ayat pembukanya? Makanya ada surat ya. Screennya agak terlalu besar Pak. Perlu dikecilin sedikit. Apanya? Screennya Pak. Apa kayak prosentase screennya Pak? Kurang besar. Terlalu besar Pak. Dikecilin ini? Iya Pak. Enggak, enggak kebaca. Ketutup ya? Iya, jadi enggak kebaca Pak. Ini kebaca segini? Belum Pak, masih terlalu besar. Oh, terlalu besar ya? Iya. Ayat Qur'annya Ustaz Kang yang enggak kebaca. Terlalu besar Pak. Tadi ada muncul perbandingan ya Pak. Di bawah itu kayak ada prosentase perbandingan. Tadi ada di 150. Jadi dia terlalu besar. Oh gitu. Aku enggak ngerti nih. Gimana ceritanya. Ini juga masih posisinya sama ya? Masih Pak, masih besar. Enggak kebayar? Enggak ke... Hanya kelihatan yang atasnya aja. Jelas. Udah jelas ya? Yang lain jelas? Iya, cukup. Di saya kok enggak? Oh gitu, sebentar-bentar. Menculin lagi kayaknya, Pak. Ini juga jelas. Ada yang jelas, ada yang enggak ya? Beda-beda sepertinya. Berarti ini tergantung pelayaran. Agung, agungnya jelas nih. Ini masalah. Masalah berarti di telepisi Anda. Di monitor Anda. Masalah di monitor Anda. Iya. Bisa jadi mungkin harus diperkati. Iya, kalau yang lain jelas berarti masalah. Lanjut Pak. Kan di stasiun. Bentar tuh, saya hilang. Ketutup deh. Ada surat dalam Al-Quran namanya Fatah. Al-Fatah namanya. Bentar ya. Jadi ini hilang Pak. kembangannya tadi. Share dulu. Juga Pak. Masih posisinya sama? Sama tadi Pak. Di saya masih enggak tahu. Tapi lanjut aja Pak. Enggak apa-apa. Jelas Pak. Ini salah merek. Pak Agung kayaknya salah merek komputer nih. Masih posisinya belum lunas nih. Tahu aja pasalah nih. Cilanya belum kelar kayaknya nih. Tahu aja pasalah nih. Bisa tebak dia. Lanjut Pak. Lanjut. Ya. Coba lihat. Ada sunat Al-Fatah namanya. Lanjut. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Fatah nalaka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Ini Fatahnya diartikannya kemenangan. Futuh itu artinya mekah. Futuh itu kemenangan. Fatah itu artinya membuka kan. Ibtitah itu membuka artinya. Membuka acara itu ya. Ibtitah itu. Nah saya ingin menyampaikan beberapa alternatif bacaannya. Tentang iftitah. Salah satunya. Salah satu yang banyak dibaca. Yang pertama nih. Ini alternatif bacaan ya. Mungkin ada Bapak yang menggunakan ini atau yang lain pakainya. Pertama itu orang membaca. Allahumma ba'id. Baini wa baina khotoyaya. Kama ba'aduqta. Bainal masyriki wal magrib. Allahumma naqini. Minal khotoyaya. Kama yunakosawbul abiyadu. Minad danasi. Allahumma gzil khotoyaya. Bilma'i wa salji wal barodi. Artinya. Ya Allah. Jauhkanlah aku. Dari dosa-dosaku. Sebagaimana. Engkau jauhkan. Antara timur dan barat. Duhai Allah. Bersihkanlah aku dari dosa-dosaku. Sebagaimana bersihnya pakaian putih dari kotor. Ya Allah. Cucilah aku dari dosa-dosaku. Dengan air. Salju dan mbun. Ini hadis riwayatnya Bukhari dan Muslim. Jadi dalam riwayat Bukhari Muslim. Ibtidahnya ini. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Kama ba'id bain al-masriq wal maghrib. Allahumma na'kini minal khotoyaya. Kama yuna khotob al-abiyad binadanes. Allahumma gzil khotoyaya. Bilma'i wa salji wal barodi. Boleh. Yang ini yang pertama. Yang penting. Artinya. Ngerti ya. Tadi. Ada yang kedua. Bacaan ibtidahnya. Pendek. Apa bacaannya? Allahu Akbar. Habiro walhamdulillahi. Hasiro wa subhanallahibukrotan. Wa asila. Segitu ada. Ada yang pacet ya. Artinya Allah maha besar. Dengan sebesar-besarnya. Segala puji bagi Allah. Dengan pujian yang banyak. Ngasuci Allah pada waktu dan. Pada waktu pagi dan petang. Ini ditewayatkan oleh Imam Muslim. Segitu ibtidahnya. Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi kathir wa subhanallahibukrotan. Wa asila. Segitu. Boleh. Ada yang ketiga alternatifnya. Apa bunyinya? Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi robbil alamin. La syarikallahu wa bidhalika wa mirtu wa ana awalul muslimin. Ada yang digabung. Semuanya. Ada itu aja. Allahu Akbar. Ini wajah tu. Dan seterusnya. Alta' Allahu Akbar kabiro. Bagaimana seterusnya. Inna solati. Inni wajah tu wajia lilai di patro samawati ul ardo. Hanifah muslima wa ma'ana minal musrikin. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi robbil alamin. La syarikallahu wa bidhalika umirtu wa ana awalul muslimin. Ada yang bacanya? Itu. Ini wajah tu sesungguhnya aku. Hadapkan wajahku kepada Allah yang telah menciptakan langit bumi dalam keadaan tunduk. Dan aku bukanlah golongan orang musrik. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu baginya. Dan dengan demikian itulah aku diperintahkan dan aku adalah orang-orang yang pertama berserah diri. Ini hadisnya riwayat Ibn Majah. Ada ayatnya, kalau gak salah Pak ya? Yang ketiga tadi ada ayatnya, kalau gak salah Pak? Yang mana? Ada ayatnya. Iya Pak. Masa pernah kasih, kalau gak salah apa? Lupa ayat. Ada, ada ayatnya ada. Ini kan lagi menerangin bacaan, Ibn Titaan. Bacaannya. Jadi yang pertama itu yang Allahumma ba'idba ini itu riwayatnya Bukhari Muslim. Nah itu banyak digunakan oleh kalangan ahlul baik biasanya. Allahumma ba'idba ini aja orang saudara-saudara Muhammadiyah Persis biasa pakai itu kalau gak salah ya. Mau dikoreksi. Nah yang golongan NU itu biasanya pakai yang tadi Allahakbar kabiro dan seterusnya. Ya apapun itu sama-sama sih ada dasarnya ya. Nah yang ketiga yang ini wajah itu ada di ayat. Nah itu diruwayatkan oleh siapa? Ibn Majah. Jadi ngutip dari ayat ada. Ada yang keempat lebih singkat. Yang keempat itu gini punya. Alhamdulillah hihamdan kathiron to'yiban mubarokan fi. Nah gitu segitu. Allahu Akbar. Kan abis takbir tuh. Allahu Akbar. Apa sebetulnya? Alhamdulillah hihamdan kathiron to'yiban mubarokan fi. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, baik, dan penuh berkah. Ini riwayat muslim. Ini lebih pendek dari yang tadi kan? Nah silahkan mau yang pertama, yang ketiga, dua, empat. Masing-masing ada dasarnya. Yang penting itu adalah tadi. Ada membuka namanya. Membuka upacara. Kalau membuka upacara itu ada perolohnya dulu. Boleh nggak digabung semuanya? Boleh. Nggak baca boleh nggak? Bukan nggak boleh sih. Tapi tidak sem. Sempurna. Tanggung. Langsung silahkan pembukaan. Nah setelah ibtitah baru masuk ke Alfa Tihah. Kalau ibtitah itu buka gerbangnya, kalau diumpamakan di rumah nih. Masuk rumah. Kan rumah ada gerbang tuh di depan. Pintu gerbang. Dora tuh. Ibtitah masuk rumah. Kalau ibtitah itu buka pikirannya, konsentrasi, Alfa Tihah. Buka hati. Kalau buka gerbang kan belum ketemu Tuhan rumah kan? Masuk pintu buka lagi, masuk rumah, baru ketemu Tuhan rumah. Kalau diumpamakan. Setelah ibtitah, baru baca Alfa Tihah. Yang penting tadi, paham. Kita mesti paham apa yang kita ucapkan. Minimal. Minimal. Kita paham arti. Syukur-syukur paham substansi. gitu ya. Supaya terjadi komunikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Itu mesti paham. Mesti dengan penghayatan bacanya. Walaupun bacanya pelan. Dengan nama Allah. Atas nama Allah sama aja. Atas nama Allah. Yang maha pemurah, lagi maha penyayang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanirrahim. Maha pemurah, lagi maha penyayang. Eh, mana patihan yang nanti buka? Ar-Rahmanirrahim. Maha pemurah, lagi maha penyayang. Malikiya umid din, yang menguasai hari pembalasan. Iya kanabuduwa, iya kanastain. Hanya kepada angkolah kami menyembah. Dan hanya kepada angkolah kami minta pertolongan. Ihdina siratul mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratul ladzina an'amta alayhim, ghairil makdubi alayhim, walakdolin. Eh. Yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka, bukan mereka yang dimurkai, dan bukan pula mereka yang tersesat. Minimal kita tahu arti. Syukur-syukur kita mengerti substansi. Bismillah juga mengandung makna. Saya memulai membaca Al-Fatihah ini dengan menyebut nama Allah. Berkaitan dengan Fatihah, ini ada beberapa pendapat. Bahwa yang sepakat itu bahwa Fatihah tujuh ayat. Apakah Bismillah termasuk ayat dalam surat Al-Fatihah ini yang berbeda pen dapat. Ada beberapa ulama, diantaranya Imam siapa? Imam Hambali, Imam Hanafi. Itu Fatihah tidak termasuk surat. maaf kalau saya salah ya. Tetapi Al-Fatihah dimulai dari Hamdallah. Makanya Bapak Ibu jangan heran kalau nanti pergi ke Mekah, ya mungkin beberapa imam Masjidil Haram kalau baca Fatihah tidak terdengar Bismillahnya kan? Allahu Akbar misalnya gitu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kok nggak baca Basmalah? Makanya disini perlu diketahui dulu biar tahu ilmunya nggak berantem. Bahwa Al-Fatihah jumlah ayatnya itu tujuh. Itu sepakat. Akan tetapi berkaitan dengan Bismillah ada yang berpendapat tidak termasuk Al-Fatihah dan ada yang juga termasuk bagian dari surat Al-Fatihah. Makanya Bismillahnya dibaca dengan keras sama dengan yang lain. Yang lain berpendapat Basmalah tidak termasuk Al-Fatihah. Makanya mulai dari Al-Hamdulillah. Bagaimana cara Basmalah cara membaca Basmalahnya ada yang dikeraskan ada yang disirkan. Kalau kita menyimak sebetulnya bukan nggak baca Bismillah tapi Bismillahnya dibaca sir dibaca pelan tidak terdengar sama yang lainnya. Walaupun Bismillah tidak termasuk Al-Fatihah misalnya maka dianjurkan sebelum baca Quran juga baca Basmalah. Hanya bacanya dibaca sir atau pelan. Itu supaya nanti tidak tidak kerok tidak kerok itu apa? Tidak kender ya. Kok ini Basmalahnya nggak dibaca? Bukan nggak dibaca. Dibaca sir atau dibaca pelan. Nah terus kalau Bismillah tidak masuk surat tidak masuk surat jadi 6 dong? Nggak. Tetap 7 karena surat atau ayat yang ke-6 itu dipotong dua. Ini ayat ke-7 ini berhenti di sini nih ini dua ayat makanya ada orang yang berhenti di alayim kan? Berhenti di situ tetap 7 posisinya gitu ya jadi setelah ibtitah baca Al-Fatihah semua pekerjaan itu sebaiknya diawali dengan baca Bismillah termasuk setiap pekerjaan yang baik sebutlah nama Allah tidak hanya sholat makan minum bekerja dan seterusnya kalau berdasarkan hadis Nabi segala perbuatan baik tetapi tidak dibacakan basmalah di awalnya maka perbuatan tersebut terputus dari rahmat gitu maka awali perbuatan baik dengan Bismillah gitu ya Rahman itu nama lain dari Allah Rahman Nirrohim Bismillah Rahman Rahim Rahman Rahim diulang di ayat 3 Rahman Arrohim Rahman nama lain dari Allah ini juga kalau dimaknai Rahman adalah Allah yang maha pemurah yang melimpahkan karunianya kepada makhluknya dia mau beriman dia mau kafir dia mau baik mau jahat semuanya disayangi Allah karena Allah Rahman jadi Rahman itu kasih sayang Allah yang meliputi semua makhluknya tidak memandang bulu ya mau kafir mau iman mau apapun tetap disayangi Allah diberikan nikmat lah ada gak koruptor yang kaya raya koruptor yang kaya raya banyak dikasih gak duit kasih itu karena Allah Rahman semuanya dikasih ada yang kaya raya banyak karena Allah Rahman siapapun dikasih kalau dia bekerja dia berusaha dikasih mujahat mucaranya dikasih tetapi Rahim sangat berbeda kalau Rahman pemurah saking murahnya siapapun dikasih kasih hidup semuanya dikasih tetapi ada Rahim Rahim itu penyayang kalau penyayang Allah hanya menyayangi melimpahkan rahmatnya kepada yang beriman apa apa bedanya Rahman sama Rahim Rahman itu pemurah saking murahnya siapapun dikasih tetapi dari sekian mahluk yang disayang Allah yang mana yang berimannya itu namanya Rahim Allah itu sayang sama orang yang baik kalau sama yang lain Rahman pemurah siapapun dikasih tapi belum tentu disayang Allah sedikit pemahamannya Alhamdulillahi Rabbir Alamin Alhamdulillahi segala puji artinya dari kata Hamidah lillahi bagi Allah ada empat macam pujian pujian Allah untuk Allah pujian Allah untuk mahluk pujian mahluk untuk Allah pujian mahluk untuk mahluk semuanya milik Allah jadi kalau gini terima kasih ya Allah pantas gak pantes gak kita memuji Allah pantas banget pantas lah orang dia pencipta semesta kadang-kadang Allah memuji mahluknya misalnya gini ayatnya sesungguhnya engkau berbudi pekerti yang agung jadi Allah memuji mahluk contohnya contohnya Allah memuji mahluk suratnya 68 ayat nah ini wa inna kala ala khulukin adim sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung Allah memuji mahluknya mahluk itu kan ciptaan Pak agung punya karya membuat membuat karya terus karyanya dipuji sama Pak Agung sebetulnya Pak Agung menguji siapa Pak Agung bikin karya bikin karya karya itu apa namanya muji diri sendiri kan ya muji yang bikin lah ya kan tadi segala puji bagi Allah segala puji segala itu berarti berarti kan pujinya banyak betul gak segala pujian bagi Allah jadi semua pujian milik Allah kalau segala semua berarti pujian itu banyak ragamnya tadi saya bilang ada empat macam pujian pujian Allah untuk Allah Allah memuji dirinya sendiri dialah Allah yang mempengasih maha penyayang dialah Allah yang itu kan memuji dirinya boleh gak Allah memuji dirinya boleh lah dia-dia nah ada juga pujian Allah untuk makhluk pujian dari pencipta untuk makhluknya kayak tadi sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti nah pujian itu untuk siapa sebetulnya ya bagi dia juga nah ada pujian makhluk untuk Allah milik Allah juga nah yang keempat pujian makhluk untuk sesama makhluk itu juga buat siapa buat diri sendiri ya milik Allah juga makhluk untuk makhluk Pak Agung memuji Ibu Ina ih Mbak Ina cantik sekali sebetulnya Pak Agung memuji siapa yang menciptakan yang menciptakan yang menciptakan juga nah gitu makanya semua pujian milik Allah nah sehingga perlu ada ralat Pak marilah kita panjatkan pujian kita kepada Allah apa yang dipanjatkan loh segala pujian milik Allah kok apa yang dipanjatin lagi ya terus yang pas gimana segala pujian hanya milik Allah bukan yuk marilah kita panjatkan pujian kepada Allah nah kan pujian milik Allah kenapa dipanjatin lagi ke dia ya karena segala puji milik Allah baik pujian kholik alal kholik kholik alal makhluk makhluk alal alal kholik kholik alal kholik semuanya milik Allah artinya ketika kita mendapatkan pujian kembalikan kepada Allah makalah ucapkan alhamdulillah pujian hanya milik Allah karena kita mengapantes dipuji ya jadi alhamdulillah satu itu kenapa segala puji bagi Allah karena Allah robbil alamin robbil alamin itu robbi dari kata robaba robbi itu dari kata robaba artinya yang memiliki yang mendidik yang mengatur yang memelihara alam semesta robbil alamin segala puji bagi Allah yang menciptakan alam semesta yang mengatur alam semesta yang mendidik alam semesta yang merawat alam semesta makanya wajar semuanya milik Allah pujiannya Pak berarti pujian hamdalah berkaitan dengan karya cipta berkaitan dengan karya cipta sebelum hamdalah tadi apa bis milah bismillah di ucapkan kapan di awal sebelum memulai peker pekerjaan hamdalah kapan dibaca sudah sudah selesai pekerjaan nah sekarang gini Pak bagaimana jika kita sering atau selalu atau terus mengucapkan alhamdulillah 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 tapi gak berkarya gimana Pak ya kan Alhamdulillah di ucapkan karena selesai pekerjaan ketika kita mengucapkan Alhamdulillah Hirobil Alamin berarti sudah ada karya kan karena semua alam semesta diciptakan Allah makanya wajar Allah dapat pujian karena berhasil membuat sebuah karya gitu istilahnya nah kalau orang selalu mengucapkan hamdalah tapi gak ada karyanya gimana Pak bersyukur Pak boleh aja bersyukurin apanya bersyukur nikmat yang sudah diperasakan iya Allah kasih kita mata itu mata bisa menghirup ya mata diapain melihat kasih tangan tangan buat apa melakukan sesuatu nah makanya sebetulnya hakikat dari syukur adalah menggunakan segala fasilitas nikmat dari Allah sesuai dengan keinginan Allah yang memberinya gitu itulah hakikat syukur sebetulnya misal gini Pak Agung punya anak punya anak gak Pak Agung ada alhamdulillah nah udah ada yang masih sekolah sudah kerja semua Pak oh udah kerja semua nyari yang katakanlah punya anak masih sekolah katakanlah biar gampang nyari contohnya sekolahnya masih SD cucu itu Pak ada cucu nah udah cucu aja punya cucu masih SD kan punya cucu sekolah masih SD nah setiap hari Pak setiap hari itu si cucu sampai sekolahnya kesiangan kenapa? karena harus jalan kaki jalan kaki kadang telat kan gitu misalnya jaraknya satu kilo atau dua kilo tiga kilo jalan kaki kadang sampai sekolah kesiangan mulu nah Pak Agung kakeknya ngeliat ini kasihan si cucu sekolahnya kesiangan mulu pulangnya kesorean mulu karena jalan kaki terus Pak Agung punya inisiatif bermurah hati namanya bermurah hati rohman rohim kan aduh kasihan si cucu ya sekolah jalan kaki dibeliin lah sepeda beliin sepeda satu ketika Pak Agung datang atau cucunya datang ke rumah cucu sini pakek punya hadiah buat kamu apa sepeda nanti kata Pak Agung ini sepeda nanti dipake buat sekolah ya gitu itu kan keingin Pak Agung Pak Agung ngasih sepeda agar sepeda itu dipake sekolah biar sepelahnya gak telat lagi gitu Pak itu kan maunya Pak Agung gitu terus dia bilang oh makasih kakek makasih oma eh opa kasih ya gitu besok Pak sekolahnya tambah kesiangan disuratin lagi sama guru suratin sama kakek ini kakeknya Andri ya iya betul ini kok sekarang tambah kesiangan sekolahnya lah aku kan udah kasih sepeda dia harusnya kan pake sepeda lebih cepet gitu loh pas ditanya-tanya dicari tau ternyata bener ke sekolah pake sepeda Pak tapi dia keliling-keliling kota dulu jalan-jalan dulu Pak jalan-jalan tuh kemana muter-muter akhirnya ke sekolah tambah telat pulang tambah telat kemalaman karena main sepeda dulu sesuai keinginan pemberinya enggak enggak kira-kira itu sepeda dipertahankan apa diambil lagi iya ditahan Pak ditahan lah kira-kira gitu ditahan sampai ada ada komitmen dulu ya ini sepeda nanti kakek kembalikan untuk pergi ke sekolah jangan telat ya selesai sekolah boleh main sepeda itu aja dulu nah baik kakek nah baru kasih lagi kan gitu nah syukur itu hakikatnya itu Pak menggunakan semua pemberian dari Allah nih apapun itu pendengaran penglihatan hati akal pikiran mulut tangan kaki kulit semua ini nih sesuai keinginan yang ngasihnya apa gitu kata di tangan mesti berkarya kaki mesti berjalan mesti menghasilkan karya apa gitu itulah sebetulnya hakikat pengungkapan Alhamdulillah Hirobil Alamin sebagaimana Allah telah menciptakan alam semesta beserta segala isinya menciptakan makhluk termasuk manusia bersama semua fasilitasnya agar manusia juga mengikuti sifat Allah tadi berkarya mencipta sesuatu merawat sesuatu memelihara sesuatu gitu baru kita berkata Alhamdulillah Hirobil Alamin beres nyapu Alhamdulillah beres ngepel Alhamdulillah beres ngantor Alhamdulillah beres produksi Alhamdulillah jadi Alhamdulillah itu diucapkan setelah setelah berkarya jika karyanya terus menerus Alhamdulillah terus menerus Alhamdulillah masih sehat Alhamdulillah masih bisa bekerja Alhamdulillah jadi Alhamdulillah tidak hanya sekedar mulut Alhamdulillah enggak ekspresi ucapan terima kasih kepada Allah yang sudah memberikan nikmat itu seperti si anak tadi sekarang ke sekolahnya sangat telat lagi berarti dia bersyukur namanya bersyukur kalau disalahgunakan itu namanya kufur ketika disalahgunakan namanya kufur lawan dari syukur kufur nah itu kan yang kedua yang ketiga alhamdulillahirrahmanirrahim ulangan dari pengulangan dari yang pertama tadi Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Malik Maliki Yaumiddin Malik diartikan yang menguasai pemilik Malik itu pemilik Yaumiddin hari din diartikan hari pembalasan din kan agama agama isinya aturan orang yang tak aturan dibalas enggak? dibalas yang melanggar aturan dibalas nah maka dialah Allah tadi yang mempemilik hari pembalasan din hari pembalasan karena setiap perbuatan ada balasannya ini kan lanjutan daya dua sebetulnya setiap perbuatan ada balasan kalau tidak berbuat ada balasannya enggak? kan kalau kita berbuat ada balasannya kalau tidak berbuat? bukan balasan ada dampaknya Pak bukan balasan balasan juga balasannya tidak dapat apa-apa tidak dapat apa-apa kan dia pemilik Yaumiddin pemilik hari pembalasan nah ayat ini kan nerangin ayat sebelumnya sebetulnya Bismillah ini kan di ucapkan sebelum memulai segala perbuatan berarti kan mau memulai perbuatan kan? ya hamdalah di ucapkan setelah selesai peker berarti kan ini ada selang nih dari satu ke dua kan ada selisih nih berbuat dulu selesai alhamdulillah kan? ya misalnya Bismillah mau makan semakan alhamdulillah berarti kan antara Bismillah dengan hamdalah kan ada pekerjaannya bukan ada jeda ada pekerjaan ada pekerjaan ada aktivitas gitu ya diawali dengan Bismillah ditutup dengan hamdalah tetapi ditutup lagi dengan rahman rahim bahwa kita bisa melakukan itu juga karena kasih sayang Allah bukan karena kita makanya aduh kapan lah Allah walaku watailah bila gitu maliki yaumidin yang menguasai yang memiliki hari pembalasan kenapa? segala perilaku akan ada balasannya malik namanya apa? pemilik atau penguasa penguasa pemilik nah ada orang yang bacanya panjang maliki yaumidin ada juga yang membaca maliki yaumidin sama seperti maliki nas makanya kenapa mimnya nyambung sama malam ya ini ada ada alif kecil ya berarti kalau alif kecilnya hilang nih dibacanya mimnya panjang pendek maliki 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 yaumidin salah gak salah tidak berubah makna seperti maliki nas misalnya gini kan ini kalau maliki nas kan gak ada gak ada panjangnya panjang apa pendek maliki nas pendek ya pendek pendek tetap artinya raja pemilik juga satu ayat empat mali ada yang baca maliki nas maliki yaumidin ada yang baca maliki yaumidin nah yang yang sering kita baca kan yang panjang kan jangan berantem ini kan kalau ngerti gak berantem Pak selesai orang semuanya baik-baik aja kok ya jadi maliki yaumidin lanjutan dari ad sebelumnya bahwa segala perilaku pasti ada balas san yaumidin itu hari di waktu masing-masing manusia menerima balasan amal perbuatannya baik maupun buruk yaumidin juga disebut sebagai yaumul jaza hari balasan yaumul kiyamah hari kebangkutan yaumul hisab hari penghisaban banyak tuh teman-teman pakai sidah pakai sidah ya pakai sidah ya hanya kepada engkau lah yang kami sembah hanya engkau yang kami sembah hanya engkau yang kami minta per apa filosofinya ininya Pak pelajarannya minta dulu baru mengabdi apa mengabdi dulu baru meminta pengabdi hanya kepada engkau kami mengabdi apa bentuk pengabdiannya yang ayat tadi jadi hanya kepada engkau kami mengabdi udah belum mengabdinya pengabdiannya kan ada di ayat dua tadi setelah bismillah hamdallah kan antara bismillah ke hamdallah ada aktivit itulah pengabdian kita jika sebelum makan baca bismillah setelah makan baca hamdallah berarti makannya ibadah bukan Pak ibadah nah gitu makannya segala sesuatu menjadi bernilai ibadah jika dimulai bismillah diakhiri ditutup dengan hamdallah bahkan makan sekalipun tidur jadi jadi ibadah ini contohnya kok makan ibadah ya iya ya ayuhalladzina amanu kulu miltoyibatima rozaknakum washkuru lillahi inkuntum iyahu takbudun kalau tadi kan iyakanabudu iyahu takbudun sama aja hai orang-orang yang beriman kulu makanlah gitu kan makan kan makan nih makanlah diantara rezeki yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jadi makan tanda apa nih tanda syukur syukur nah berarti menggunakan karunia sesuai kehendak Allah kan jika benar-benar hanya kepadanya kamu menyembah jika benar-benar hanya kepada Allah kamu menyembah harus harus apa Pak ini perintahnya apa disini ayatnya makan makan disuruh makan makan ini perintah Allah kalau kamu menyembah Allah berarti harus makan harus makan tetapi ada koridor ada ada apa namanya bentengnya disini makanlah diantara rezeki yang baik ini perintahnya jika kamu benar-benar menyembah Allah kalau makan yang baik baik jika makannya kita ingin bernilai ibadah maka tadi segala perbuatan dimulai dengan bis diakhiri dengan ham dalam karena makan adalah sebuah aktivitas karena makan sebuah aktivitas ibadah maka dalam urusan makan pun berarti ada aturan apa aturannya makanannya harus halalan toy yiban yang kedua waktu makannya juga sesuai dengan aturan cara makannya juga sesuai aturan baru bernilai ibadah menyembah tadi mau kemana mas agung mau ibadah kok masuknya ke itu masuknya ke warteg lah iya emang ibadah di mesin doang kita mau menjalankan perintah Allah disudat al-bakruh 172 gitu sampai ke warteg pilih makan yang baik baik ya kalau makannya pakai piring piringnya jangan dimakan ya kan gak baik piringnya dimakan matu udah lompeng pak udah lompeng nah gitu kembali ke patiha sampai berapa 5 ya jadi ini filosofi pak hanya kepada engkau kami menyembah apa menyembah itu mengabitu semua aktivitas hidup kita bisa jadi ibadah jika diawali bismillah diakhiri hamdallah dan bernilai positif wa'iyaka nastain dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan berarti setiap kita melakukan sebuah aktivitas jangan lupa juga minta pertolongan kepada Allah agar perilakunya perbuatannya aktivitasnya dimudahkan bisa gak lagi makan keselakus mati misalnya kan ada orang ada orang mati habisan apa kadang nolong gitu misalnya kesedak misalnya atau makan ikan durinya ketelan kan bahaya misalnya makanya nastain tetap ngikut dalam proses pengabdiannya ibadahnya harus tetap juga meminta pertolongan supaya tidak salah dalam dalam ibadahnya kenapa kami kan ibadah kenapa kami tidak saya aku sembah hanya engkau yang aku sembah karena kan gini manusia itu pada dasarnya adalah makhluk individu tetapi tidak bisa hidup sendiri itu apa namanya filosofinya kenapa ayatnya hanya kepada engkau kami menyembah hanya kepada engkau kami mohon bukan aku kenapa karena tadi manusia itu pada dasarnya makhluk perorangan makhluk individu karena manusia akan bertanggung jawab atas perbuatannya masing masing baik buruk ditanggung masing-masing pada dasarnya gitu tetapi dalam proses perjalanannya manusia tidak bisa hidup sendirian membutuhkan orang yang lain gitu ya orang pintar butuh orang bodoh dokter butuh pasien orang kaya butuh orang miskin makanya manusia disitakan saling membutuhkan agar saling mengenal dalam bahasa Qur'annya dan di surat 4 ayat 1 kita dianjurkan untuk saling bersilaturahim nah disitulah hidup kita mesti berjamaah disitakan namanya kami apapun gini lah katakanlah gini kalau saya buka zoom sendirian ngomong sendirian gak ada pesertanya gimana Pak gitu ini kan kami belum ada Pak belum ada itu artinya kan gini kita melakukan prosesi ibadah itu melakukan aktivitas ibadah itu gak bisa sendiri oh bisa saya salat sendiri gak bisa gak mungkin salat sendiri Pak bisa saya salat di kamar sendiri gak bisa tetap barengan Pak contoh gini misalnya saya salat sendirian di kamar ya ya saya kan mesti pakai baju nih saya pakai peci bukan pakai pelangkut nih emang buat sendiri ini buatan orang lain oke soal pasin ini baju buat orang lain juga pakai sarung yang buat orang lain juga sejadahnya yang buat orang lain juga rumahnya yang bagus siapa ii walaupun kita sholat sendirian Pak tetap disitu melibatkan orang banyak orang banyak juga gak bisa orang hidup sendiri makanya egois hidup jadi sama pengertiannya jadi sama pengertiannya Allah juga mengatakan kadang-kadang kami bukan bukan aku bukan kadang-kadang banyak ayat yang menggunakan kalimat kami Allah juga sering menggunakan kata-kata kami nahnu narizuku kami yang memberikan rezeki nahnu alamu kami yang mengetahui inna nahnu nah kami juga kami yang menurunkan Quran kami disitu kenapa kami bukan aku karena Allah juga dalam proses penciptanya melibatkan juga melibatkan contoh gini misalnya gini kan 55 ayat 1 Ar-Rahman Ar-Rahman nama lain Allah kan Allah yang maha pemurah yang telah mengajarkan Quran kapan Allah mengajarkan Quran dimana Allah mengajarkan Quran bagaimana caranya Allah mengajarkan Quran Allah pertanyaan gitu yang telah mengajarkan Quran bagaimana cara Allah mengajarkan Quran dimana Allah mengajarkan Quran kepada siapa mengajarkan Quran dengan cara apa Allah mengajarkan Quran kapan dimana Ini kan pasti ada pertanyaan Ternyata Dalam proses Dalam proses Mengajarkan Quran itu Melibatkan banyak pihak Makanya di surat 75 Ayat 17 Menggunakan kami Di surat 75 ya La Tuharik diilisana Kalita aja labi Jangan kamu gerakan lidahmu Untuk Al-Quran Karena hendak cepat-cepat menguasai Nah pakai kami Inna alaina jam ahu wa kurana Sesungguhnya Atas tanggungan kami Bukan ala iya Alaina Sesungguhnya tanggungan kami Mengumpulkannya di dadamu Dan membuatmu pandai membacanya Apabila kami Bukan aku kan Telah selesai membacakannya Ikutilah bacanya itu Dan kemudian Sesungguhnya tanggungan kami Penjelasannya Karena dalam proses Dalam proses Si Allah mengajarkan Quran Ada yang terlimbat Ada Jibril Yang mengajarkan Quran Kepada Nabi Nabi mengajarkan Quran Kepada para sahabatnya Para sahabat Mengajarkan lagi Kepada pengikut sahabat Tabiin Tabiin ngajarin lagi Kepada pengikutnya Tabiin Pengikutnya tabiin Ngajarin lagi Kepada pengikut 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 Terus Pengikut Sampai sekarang pak Makanya Jadikah Karena ada Melibatkan tadi Walaupun tetap Pada akhirnya Yang memberikan Kepahaman Hanya Allah Makanya Kami Termasuk Rezeki Ayatnya Menggunakan Kata kami Kami lah Yang memberikan Rezeki Kenapa Rezeki itu kan Langsung turun Dalam ke Rumah kan Enggak Kita mesti ke kantor Mesti ke sawah Mesti Macem-macem Nah itu kan Ada relasi Ada komunikasi Ada tilaturahmi Rezekinya lewat Pak dokter Lewat rumah sakit Pak guru Lewat Sekolah Misalnya Pak petani Lewat sawah Itu kan Para kami Kayak tadi saya bilang Kita Gak mungkin Hidup sendiri Hidup kita Memerlukan Dan melibatkan Banyak orang lain Artinya Kita Tidak mungkin Tidak bisa Sombong Merasa diri Paling Enggak Kita ini Ya Gak berdaya Sebetulnya Kita brojol aja Pak Kalau gak ada Ibu bapak yang merawat Udah mati Brojol Ditinggalin aja Pak Ya Kita kan buat Anak ayam Anak kambing Kita Merluk lemah Makanya Menggunakan Kata kami Supaya kita Rendah Rendah hati Karena tidak bisa Hidup Sendiri Sampai berapa tadi Lima ya Hanya kepada Engkau Kami Menyembah Berarti Menyembah itu Butuh Orang lain juga Fasilitasnya Yang bikin Orang lain Dan hanya Kepada Angkualah Kami Mohon Pertolongan Berarti Kita juga Sama-sama Bu Sama-sama Butuh Bukan hanya Kamu yang butuh Aku juga butuh Jadi bareng-bareng Lagi Ihdina Sirotol Mustakin Tunjukilah Kami Jalan Lurus Sirotol Mustakin Tunjukilah Kami Sebenarnya Jalannya Udah ada Apa belum sih? Udah ada Udah ada Tapi kadang-kadang Kita kan Matanya Buta Tidak Melihat Mana jalan Yang lurus Mana yang Bengkok Maka Tunjukilah Jalan Yang mana Jalannya Jadi Jalannya Sudah ada Sebetulnya Hanya Minta Ditunjukki Seperti Di persimpangan Jalan Banyak Jadi dalam Perjalanan hidup Banyak Persimpangannya Kanan-kiri Ini yang Jalan mana Tunjukki Tunjukki Minta ditunjukki Sampai mati Kalau kita Minta ditunjukki Jalannya Sudah ada Sebetulnya Jalan lurusnya Cuma Di ayat ini Juga ada Penjelasan Di yang Tujuhnya Kan Tunjukki Kami Jalan lurus Yaitu Jalan Orang-orang Yang telah Engkau Beri nikmat Kepada mereka Nah ini Ini namanya Apa namanya itu Kode Kode Kata kuncinya Tunjukki Tunjukilah kami Jalan Jalan lurus Yaitu Jalan Orang Yang telah Engkau Beri nikmat Telah Berarti Kalau telah Orang itu Sudah Menjalan Sudah Menjalan itu Sudah Melewati Jalan itu Pertanyaannya Siapa Mereka Yang telah Diberi nikmat Nah ini Dijelaskan Di ayat Yang lain Ayat yang lain Surat Empat Berapa Ayatnya Empat Enam Sembilan Nah ada Kalimat ini Dan Barang siapa Yang mentati Allah dan Rasulnya Mereka itu Akan Bersama-sama Dengan Orang Yang Telah Dianugerahi Nikmat Oleh Allah Di surat Tadi apa Tunjukilah Kami Jalan lurus Yaitu Jalan Orang-orang Yang telah Diberi Nikmat Ada Orang-orang Yang telah Diberi Nikmat Disini Ayatnya Bersama Orang Yang Taat Allah Dan Taat Rasul Mereka Itu akan Bersama Berarti Sama-sama Mengikuti Jalan lurus Itu tadi Siapa Orangnya Yang telah Diberi Nikmat Yaitu An Nabi Yin Para Nabi Wasid Dikin Para Suhada Eh Wasid Dikin Para Sid Wasyuhada Para Suhada Was Sohlin Dan Orang-orang Soleh Wah Asuna Ula Ika Roviko Mereka Itulah Teman Yang Sebaik Sebaiknya Kita berteman Dengan Mereka Disebutin Dua Kelompok Nabi Yin Sidikin Suhada Dan Sohlihin Inilah Empat Golongan Manusia Yang Telah Sukses Melewati Sirotol Must Takim Jika Kita Minta Ditunjuki Jalan Lurus Yaitu Jalannya Nabiyin Jalannya Sikin Suhada Dan Solehin Kira-kira Kita Pantes Di golongan Yang mana Kalau Bersama Mereka Kira-kira Masih ada Harapan Yang mana Ngikutin Nabi Wah Wah Udah Kelewat Pak Nggak Kuat Ah Solehin aja Di ujung Yang ujung Bersama Soledja Yang ujung Siapapun Bisa Besar harapan Bersama Orang Soledja Jadi Si ayat Ini Tadi Si ayat Ini Tadi Tunjukilah Kami Jalan Lurus Perlu Nggak Nyari Jalan Sendiri Udah Ada Contoh Ikuti Jalannya Para Nabi Atau Para Sikin Atau Para Tuhada Atau Para Soled Udah Ikuti aja Jalannya Itu Tadi Kalau Kita Terapkan Dalam Kehidupan Kita Seperti Apa Karena Kita Harus Bersama Mereka Karena Minta Petunjuk Kalau Kita Terjebahkan Ke Bahasa Hariannya Orang Yang Telah Diberi Nikmat Itu Adalah Nabi Yin Nabi Para Nabi Nabi Artinya Orang Yang Menyampaikan Berita Penyampai Berita Berita Yang Disampaikannya Adalah Risa Nabi Juga Bermakna Orang Yang Diberi Wahyu Berarti Dalam Kehidupan Kita Nabi Nabi Kalau Diumpamakan Adalah Semacam Pemikirnya Pak Orang-orang Pemikir Kalau di perusahaan Itu Ownernya Pemikir Orang Yang Mencari Ide Yang Punya Banyak Gagasan Pemikirnya Nah Orang Punya Pikiran Punya Ide Punya Gagasan Untuk Bisa Mewujudkan Gagasannya Butuh Butuh Sidikin Sidikin Dari kata Sodakoh 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 Itu artinya Modal Ya Misalnya Dokter Rifki Punya ide Punya gagasan Mau bangun rumah sakit Sendiri Pak Punya Punya dikola sendiri Idenya tuh Aduh Saya mesti Nanti Kalau udah pensiun Saya harus Bangun rumah sakit Sendiri Misalnya Bukan misalnya Udah bener Pak Dokter Udah punya Gagasan Saya harus Punya rumah sakit Sendiri Rumah sakit Nanti begini Begini Udah dirancang Lokasinya Segini Bangunannya Begini Udah Udah Idu Gawasan Misalnya Itu berarti Posisinya Sebagai Nabi Gambarnya Begini Modanya Kira-kira Butuh Udah nasi Kira-kira Semuanya Udah 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 Detil Tapi baru Ide Nah Ide Tadi kan Mesti dipresentasikan Tuh Dipresentasikan Di teman-temannya Yang mau diajak Bareng kan Jadi nih Sama dokter Oke Aku setuju Tapi bangunnya Dimana Kapan Kan butuh apa Butuh sidikin Nah sidikin tuh Posisinya adalah Pemodal Pemodal apa Bahasa lainnya Investor Sidikin orang-orang Yang sidik Orang-orang Yang sodako Mengeluarkan Modal Berarti Mesti ada Investor Nah Ketemulah Beberapa Investor Yang siap Menanamkan Modal Disitu Berapa 10 triliun Itu kan Nabiinnya Udah Sudikinnya Sudah Berikutnya Apa tadi Suhada 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 tuh Saksi Saksi itu Kalau dalam praktek Hariannya adalah Payung hukum Supaya rumah sakitnya Legal Aturan Aturan Payung hukumnya Jadi Mesti Kolaborasi Sama Kemen Humkam Sama Kemen Perjanjian Itu kan Resmi Suhada Suhada Saksi Bahwa Rumah sakit Ini Dibangun Dengan Resmi Tidak Ilegal Dari Mulai Ijin Operasionalnya Payung hukumnya Ada Itu namanya Suhada Para Suhada Jadi Beberapa Intansi Mesti Digandeng Polisiannya Nah Idenya Udah Ada Pemuluhannya Sudah Ada Ijin Operasionalnya Sudah Ada Itu Nanti Di lapangan Butuh Parasolehin Parasoleh itu Karyawannya Dari Mulai Di bawah Direktur Ada Honor Komisaris Direktur Sampai Obe Itu namanya Parasolehin Tunjukilah Kami Jalan Lurus Yaitu Jalan Orang-orang Yang Telah Diberi Nikmat Siapa Orang Yang Telah Diberi Nikmat Nabi Yin Sidikin Suhada Solehin Nah Kita Mau Ambil Bagian Yang Mana Gitu Minimal Ngambil Salah Satu Muja Di Pemikirnya Muja Di Pemodalnya Muja Di Payung Hukumnya Mau Jadi Karyawannya Kerjanya Pak Mikir Males Modal Nggak Punya Payung Hukum Juga Nggak Ada Kerja Nggak Karyanya Nggak Berarti Fatehannya Nggak Dilakukan Berarti Fatehannya Asal Diterapin Asal Bunyi Tadi Namanya Sukaro Namanya Berarti Mabok Mabok Ya kita kan Solat Lima Kali Sehari 17 Rokaat Ini Ayat Dibaca 17 Kali Tunjuki Kami Jalan Lurus Iya Jalan Lurus Itu Ada Empat Kolongennya Menabihin Sedikin Suara Sulihin Mikir Nggak Modal Nggak Punya Hukum Nggak Ngerti Bekerja Nggak Mau Gimana Kamu Ini kan Solat Mesti Diaplikasikan Karena Solat Tadi Versus Versusnya Hawa Napsu Kalau Hawa Napsu Kan Bawanya Males Solat Juga Versus Solat Juga Adalah Mencegah Kejimungkan Solat Juga Adalah Mematuhi Aturan Aturnya Begitu Ya Kalau Hanya Dibaca Ini Doang Tapi Tidak Melakukan Apapun Kan Hawa Napsu Lagi Belum Mendirikan Belum Menegakkan Solat Karena Dia masih Sukaro Masih Mabok Gak Paham Dengan Ucapannya Kita Udah Minta 17 Kali Tunjukilah Jalan Yang Lurus Tuh Ayo Pilih Jalan Mana Nabijin Sidikin Suhada Pesulihin Ya kan Gitu Kalau Gak Punya Rumah Sakit Jadi Dokter Dokter Nggak Bisa Dokter Jadi Susernya Nggak Bisa Jadi OB Atau Jadi Investor Yang Mesti Terlibat Salah Satu Kalau Nggak Bisa Jadi Pasen Itu Contoh Gampangnya Kalau Di Sekolah Juga Sama Sekolah Kan Punya Ide Bangun Sekolah Kalau Nggak Modal Kan Nggak Jadi Sekolah Nggak Hidunya Gede Nggak Nggak Modal Kan Nggak Jadi Ada Ide Ada Modal Nggak Ada Guru Nggak Jalan Itu Kan Dan Ini Filosofi Dalam Sebuah Organisasi Minimal Empat Itu Adanya Ada Pemikirnya Ada Pemodalnya Ada Payung Hukumnya Ada Pekerjanya Minimal Itu Nanti Dari Empat Dipe Jadi Delapan Departemen Lapan Jadi Dua Belah Jadi 70 Jadi Negara Nah Gitu Ya Bukan Mereka Yang Dimurkai Bukan Pula Mereka Yang Sesat Siapa Dimurkai Tadi Pak Ngomong Doang Tapi Nggak Dikerjain Ini kan Lanjutan Ayat Sebelumnya Tunjuki Kami Jalan Lurus Yaitu Jalan Mereka Yang Telah Diberi Nikmat Jalannya Nabi Yim Sidikin Suada Dan Solihim Bukan Jalan Orang Yang Dimurkai Siapa Dimurkai Coba Lihat Ayatnya Dimurkai Itu kan Ini Ayatnya Ya Pak Aku Ngebaca deh Belum Baca deh Pak Alamannya Nggak Ini Pak Saya Nggak Bisa Kebaca Ganti Yang Lain Bu Ina Monitor Pak Rifki Di mic Di 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 Ya Di Atas Itu Ada View Option Itu Mungkin Terlalu Besar Kalau Dilihat View Option Itu Pilih Yang Fit To Window Jangan Yang 150% Atau 100% Jadi Terlalu Besar 100% Oh iya Bener Juga Pak Bukan Monitor Pak Tadi Kepencet Kayaknya Pak Iya Oke Bu Baca Bismillah 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 Hai Hai Orang-orang Perbuat Hilang Pak Suaranya Hilang Pak Hai orang-orang Yang Beriman Mengapa Kamu Mengatakan Sesuatu Yang Tidak Kamu Perbuat Oke Sholat 17 Rokat Pak Berarti Patihannya Berapa Kali Dibaca 17 17 kali Berarti Ayat yang Tadi Ihdina Sirot Mustabdin Sirot Ladina An Amta Alayhim Bwydil Magdubi Alayhim Walad Dholin 17 Juga kan Tapi Tidak Tidak Diperbuat Terusin Tidaknya Amat Besar Kebencian Di sisi Allah Bahwa Kamu Mengatakan Apa-apa Yang Tiada Kamu Kerjakan Jadi Magdubi Itu Siapa Pak Kan Tadi Goiril Magdubi Alayhim Bukan Orang Yang Komurkai Yang Komurkai Siapa Yang Omdok Tidak Berbuat Apapun Minta 17 Kali Tapi Nggak Ngerjain Apapun Nabi Enggak Sedikin Enggak Suhada Enggak Soleh juga Enggak Kan Jadi Magdub Namanya Kamu Ngomong Doang Gitu Ya Makanya Wajar Ada Ada Ungkapan Gini Di surat 8 Eh Sorry Surat 8 Ini Pak Ini kan ada Ayat Anciman Ini Ngancim Juga Sholat Mereka Di sekitar Baitullah Itu Lain Tidak Hanyalah Siulan Dan Tepukan Tangan Maka Rasakanlah Azab Disebabkan Kekafiranmu Nah Kenapa Begini Tadi Antara Ucapan Dengan Perlaku Nggak Nyambuh Kan Ya Siap Di Satu Sisi Tunyuki Jalan Yang Lurus Yaitu Jalan Orang Yang Telah Diberi Nikmat Yaitu Nabi Sidikin Suwada Solihin Tapi Perlakunya Tidak Mencerminkan Bagian Dari Itu Ya Gimana Maka Ini Anciman Rasakanlah Azab Disebabkan Kekafiranmu Solat Tapi Tetap Kafir Karena Tidak Mengerti Tadi Sukaro Ya Kembali Ke Hatiyah Tadi Ayat 7 Terakhir Jalan Jalan Orang Orang Yang Telah Beri Nikmat Kepada Mereka Udah Pahamkan Jalannya Siapa Tadi Nabi Yen Sedikit Selamat Solihin Salah Satu Kita Kira-kira Bisa Terlibat Di bagian Mana Dalam Hari-hariannya Bukan Jalan Mereka Yang Dimurkai Ngomong Aja Tapi Nggak Melakukan Apapun Minta Tapi Nggak Dikerjain Bukan Pula Mereka Yang Dolin Tersesat Nah Yang Dolin Siapa Dolin Kalau Dolin Itu Orang-orang Yang Nggak Ngerti Wawajadaka Dolan Pahada Dolan Itu Dolan Dolan 93 Ayatnya 93 Ayat 7 Wawajadaka Dolan Pahada Dan Dia Mendapatimu Sebagai Seorang Yang Bingung Dolan Tersesat Lalu Dia Memberi Petun 7 Berarti Dolin Orang-orang Yang Tersesat Artinya Orang Yang Tidak Dapat Petun 7 Udah Minta Tunjukilah Kami Jalan Yang Lurus Tapi Petun Petun Tidak Diikutin Tetap Aja Dolan Posisinya Ya Mau Pergi Ke Satu Tempat Pakai Peta Tapi Petanya Nggak Dibaca Nggak Diikutin Petanya Tetap Aja Tersesat Yang Dolan Orang-orang Yang Bingung Tidak Tahu Petun Petunjuk Tadi kan Petunjuknya Dijelas Jadanya Selesai Baca Pateha Ini kan Kalau dipahami Oh ini kan Lagi cerita Kehidupan Hari-hari Kita mesti Mengaktualisasikan Diri kita Jadi Pemikir Berarti Kudu Pinter Jadi Pemodal Berarti Mesti Kayak Misalnya Gitu Mesti Jadi Payung Hukum Berarti Jadi Pejabat Misalnya Atau Jadi Solin Jadi Karyawan Pekerja Tidak Salah Satu Mau Jadi Pemikir Ilmuwan Nggak Sanggup Menjadi Pemodal Berarti Jadi Orang Kaya Jadi Konglemerat Kalau Nggak Jadi Ilmuwan Jadi Konglemerat Atau Menjadi Pejabat Karena Dia kan Memberi Tanah Tangan Hukum Resmi Atau Jadi Solin Pekerja Pekerja Mesti Punya Kualifikasi Mesti Punya Kompetensi Gitu Kayak Gitu Kalau Tidak Melakukan Apapun Berarti Sukaro Lagi Fathah Nggak Dipahami Habis Fathah Ada Ruku Selesai Fathah Ada Membaca Salah Satu Surat Atau Ayat Ada Beberapa Aturannya Gini Di Surat 73 Ayat 20 Itu Dikatakan Bacalah Apa Yang Mudah Mudah Bagi Mudari Al Quran Sehingga Boleh Membaca Satu Surat Tapi Suratnya Pendek Mudah Atau Membaca Satu Ayat Tapi Ayatnya Panjang Satu Cerita Pilihannya Itu Yang penting Bacaannya Mudah Yang mudah Dipahami Mudah Mengerti Mudah Diikutin Kayak Ya Kaitan Dengan Ayat Tadi Yang Di Sekitar Ka'bah Itu Seperti siulan Dan Tepuk tangan Itu Saya Itu Insyaallah Tanggal Tujuh Ini Akan Ada Di Sekitar Ka'bah 7 Juni Berarti Apa Ya Apa Supaya Tidak Sekedar Hanya Seperti si Sepangan Saja Apa Yang Saya Harus Kerjakan Disitu Selain Baca Baca Itulah Baik Baca Subhanallah Alhamdulillah Walailaha In Allah Wakbar Waktu Tawaf Ya Yang penting Kan Adalah Memahami Dan Memaknai Memaknai Semua Aktifitasnya Dari Mulai Ihram Dengan Bajunya Terus Dilanjutkan Dengan Tawaf Dengan Sa'i Dengan Semuanya Dipahami Dan Dimaknai Apa Pemaknaannya Gitu Jadi Sebagai Apa Disitu Sebagai Solehin Atau Sebagai Ada Rungan Gak Itu Pengabdian Pak Total Jadi Haji Itu Sebenarnya Aktualisasi Diri Itu Simbol Kehidupan Nah Disitu Tidak Bukan Tidak Secara Langsung Tidak Berkaitan Dengan Pilihan Salah Satunya Tadi Gak Misalnya Gini Haji Itu Ada Ada Melibatkan Nabinya Gak Pak Kita Kan Gak Usah Mikir Lagi Orang Udah Ada Kok Itu Rituanya Berarti Kita Kan Nggak Ikut Mikir Tuh Udah Ada Contohnya Kita Tinggal Ikut Yang Kedua Tapi Kudu Mikir Apakah Dalam Prosesi Ibadah Haji Harus Melibatkan Empat Tetap Yang Empat Terlibat Artinya Gini Ketika Kita Melakukan Aktifitas Haji Mesti Tetap Mikir Gak Mikir Gini Mengapa Harus Ikhrom Atau Kenapa Harus Haji Haji Itu Apa Manfaatnya Bagaimana Caranya Dimana Tempatnya Itu Kan Tetap Mesti Dijawab Ikhrom Ikhrom Itu Apa Artinya Manfaatnya Apa Itu Kan Tetap Berarti Melibatkan Nabi Di situ Posisinya Tetap Mesti Mikir Supaya Ngerti Yang Kedua Harus Melibatkan Sudikin Betul Enggak Haji Kan Mesti Pakai Modal Kalau Pakai Modal Jalan Kaki Gempor Gak Nyampe Berarti Selama Haji Mesti Berfikir Berarti Melibatkan Nabi Di situ Posisinya Melibatkan Substansi Hakekat Dari Nabinya Harus Mikir Yang Kedua Mesti Melibatkan Sedikit Karena Mesti Ada Modalnya Yang Ketiga Ada Suhada Suhada Itu Harusnya Resmi Daftar Ada Keloternya Ada Kelompoknya Ada Grupnya Ada Mutolupnya Berarti Itu Melibatkan Suhada Haji Tidak Tidak Ilegal Dulu Kan Ada Pisa Hijau Zaman Dulu Kan Dilarang Sekarang Boleh Tapi Ada Payung Hukumnya Hajinya Resmi Yang ketiga Solihin Solihin Itu kan Pekerja keras Bisa Nggak kita Setor Ongkos Naik Haji Terus Nggak kemana Mana Nungguin Orang Pulang Haji Di Bandara Soekarno-Hatta Kan Nggak bisa Kita Mesti Ikut Di situ Dalam Prosesinya Berarti Melibatkan Solihin Karena Solihin Artinya Pekerja Keras Udah Bayar Coba Udah Bayar Mahal Di sana Mesti Ngesang Mesti Keringetan Iya Emang Begitu Berarti Melibatkan Yang Empat Kamar Mandi Berebut Toleransi Di sana Macem-macem Di situ Melibatkan Itu berarti Harus Sadar Makanya Dalam Quran Surat 2195 196 197 Dikatakan Ketika Orang Berniat Haji Ada Tiga Hal Yang Mesti Dihindarin Ketika Kita Sudah Menetapkan Niat Untuk Berhaji Maka Tidak Boleh Rafas Rafas Tidak Boleh Bicara Jorok Boleh Bicaranya Ngawur Udah Mulai Bicara Melide Tata Yang kedua Walah Fusuk Jangan Berbuat Fasik Fusuk Itu Bengkok Fusuk Itu Artinya Tidak Konsisten Termasuk Fusuk Itu Suka Mencela Mencela Sesama Orang Beriman Itu Fasik Kadang-kadang Nanti Ketemu Orang Yang Berbeda Suku Bangsa Beda Keyakinan Beda Cara Ibadah Karakternya Mencela Aja Udah Fasik Makanya Itu Berat Jangan Bicara Ngawur Jangan Asik Pasik Tidak Konsisten Dan Jangan Berdebat Walajidal Oh Sini dulu Berantem Usah Cari kemudahannya Tiga Dihindari Kemudian Selama Prosesi Haji Tadi Berusaha Untuk Memahami Dan Memaknai Setiap Pekerjaan Karena Itu Yang Tidak Mudah Kalau Hanya Awan NH Mungkin Ngumpulin Bisa Tapi Itu Tadi Ilmunya Yang Penting Agar Tidak Tadi Masuk Kategoris Ini Hanya Tepukan Siulan Kalau Dipikir Pikir Ritual Itu Kaya Main Kaya Seperti Puter Lari Seperti Bercanda Makanya Tadi Ayatnya Solat Mereka Di Sekitar Baitul Setidak Lain Hanyalah Tepukan Dan Siulan Berarti Hanya Sekedar Itu Sayang Sudah Mahal Mahal Karena Mereka Tidak Paham Apa yang Dilakukan Tawap Ini Apa Substansinya Ini Apa Hakikatnya Ada Tahlul Ada Mabit Itu Mese Dimana Itu Makanya Ada Manasik Sebelum Haji Supaya Paham Yang Dilakukan Untuk Apa Tidak Sekedar Tepukan Siulan Tadi Rugi Kalau Begitu Nah Dalam Sebuah Mahkum Hadis Dikatakan Gini Akan Datang Satu Masa Kepada Umatku Nanti Ada Manusia Berbondong Bondong Pergi Naik Haji Atau Pergi Kemekan Naik Haji Nah Di Antara Mereka Itu Ada Yang Berniat Pergi Haji Itu Untuk Bisnis Ada Golongan Yang Kedua Pergi Haji Itu Berniat Untuk Pelesir Ya Pelesiran Menghindari KPK Ada Yang Ketiga Kalau Yang Pertama Bisnis Niatnya Yang Kedua Pelesir Yang Ketiga Itu Untuk Apa Tuh Nanya Orang Tuh Pengen Disebut Haji Naikin Pamer Mencari Jabatan Biar Pulang Disebut Haji Gitu Apa Saya lupa Redaksi Hadisnya Yang Niat Niatnya Bisnis Yang Kedua Niatnya Hanya Hanya Pelesir Yang Ketiga Mencari Gelar Ada Gular Ada Islah Yang Past Prestige Prestige Banyak Upload Foto Ke Media Sosial Ria Ria Nah Itu Niatnya Ria Prestige Aku Naik Haji Lagi Demokah Aku Lagi Tahajud Di Depan Kabah Lagi Tahajud Selvi Itu Kan Ada Begitu Nah Kata Nabi Hanya Sedikit Orang Yang Naik Atau Berangkat Naik Haji Benar Benar Karena Allah Hanya Sedikit Berarti Kebanyakan Kalau Nggak Bisnis Dari Sini Bawa Apa Jualan Orang Lagi Dia Jualan Sibuk Beri Barang Lagi Silahkan Bukan Enggak Boleh Itu Predisi Nabi Akan Datang Satu Masak Kepada Umat Orang Pergi Haji Berbondong Bondong Dulu makan Susah Naik Haji Tapi Mereka Yang Pertama Niatnya Bisnis Nyari Peluang Kan Dijual Di Sono Yang Kedua Pelesir Penat Umroh Pelesir Aja Yang Ketiga Prestisi Ada Yang Benar-benar Niat Karena Allah Terserah Ini Jemaah Haji Niat Apa Ya Gitu Bukan Nggak Boleh Belanja Tapi Udah Selesai Dulu Asarannya Belanja Gak Tujuan Poko Aduh Gitu Gitu Nanti Dipelajari Lagi Materi Haji Topiknya Sendiri Haji Udah Mudah 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 Grup Lain Ya Gitu Nah Kemudian Selesai Bacaan Quran Baca Yang Paling Mudah Yang Mudah 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 Dipelajari Diikutin Jadi Jadi Anak Sama Ada Juga Orang Yang So 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 Jadi Sholat Itu Mentang-mentang Baru keluar Dari Persantren Tafiz Pak Datang ke Mesid Langsung Bajang Panjang-panjang Buahkan Hafiz Nah Itu Pernah Ada cerita Itu Zaman Nabi Jadi Ada Dua Orang Sahabat Mengadu Ke Nabi Dua-duan Mengadu Antara Imam Dan Makmum Sama-sama Mengadu Yang Pertama Mengadu Siapa Imamnya Dulu Mengadukan Makmumnya Yang Kabur Dari Jemaah Ya Diajukan Ini bagaimana Orang sudah Berjemaah Makmum Terus Di tengah-tengah Sembahayang Dia keluar Lepas dari Jemaahnya Pak Sholat Dirian Diadukan Bagai hukumnya Oh Gitu Ceritanya Kamu Mengadu apa Iya Mengadu Si imam Katanya Aku kan Sembahayang Berjemaah Ngikutin Di belakang Dia Imamnya Bacanya Panjang-panjang Aku kan buru-buru Aku kabur duluan Dia Keluar Dari Kata Nabi Turun Ayat yang tadi Bacalah Gara-gara Bacalah Terlalu panjang Turun ayat ini 73 Sesungguhnya Tuhanmu Mengetahui Bahwasannya Kamu berdiri Kurang dari Dua per tiga Malam Atau Seper dua Malam Atau Sepertiganya Dan Segolongan Dari orang-orang Yang bersamamu Jadi ada Makmum Di belakang Dan Allah Menetapkan Ukuran Malam Dan siang Allah Mengetahui Bahwa kamu Sekali-kali Tidak dapat Menentukan Batas Waktu itu Maka Dia memberi Keringanan Kepadamu Karena itu Bacalah Apa yang mudah Dari Al-Quran Oke Dan dia Mengetahui Bahwa Akan ada Di antaramu Orang yang sakit Kamu itu kan Oke lah Kamu kan Hafiz Quran Masih mudah Di belakangmu Yang makmum Bisa jadi Ada yang Sakit Gak bisa berdiri Lama tuh Orang Satu Dua Dan Ada orang-orang Yang berjalan Di muka bumi Mencari Karunia Allah Mungkin Dia lagi sip malam Atau mungkin Dia ditunggu lagi Masuk Harus masuk kantor Buru-buru nih Masuk lagi Kan waktunya terbatas nih Dan orang-orang Yang lain Yang berperang Di jalan Allah Dia mau tugas nih Tugas di perbatasan Tugas masuk Post polisi lagi Misalnya Pak Nah Ayat ini Berarti negorsi makmum Apa negorsi imam nih Negorsi imam Negorsi imam Eh Kamu jadi imam tuh Harus Ngasih kemudahan Kepada makmum Makmum Tidak sama Ada yang sakit Disitu Ada orang lagi dinas Ada orang yang buru-buru Ada orang kebelet Macem-macem Dan orang yang lain Maka Diulang nih Pak Maka bacalah Bacalah Apa yang mudah Dari Al-Quran Dan dirikanlah Sembahyang Jadi sembahyang Juga Tadi jangan Nyusahin orang Nah makanya Bacalah yang mudah Kalau satu surat Yang pendek Jangan kelamaan Al-Baqoro Ya udah tiga juta Orang kabur Bentang-bentang Tadi baru keluar Dari pondok Sholat maghrib Baca yasin Bismillahirrahmanirrahim Yasin Langsung Yang pendek Di ujungnya Setelah surat Ruku kan Untuk sholat fardu Setiap rokaat Wajib Membaca Al-Fatihah Namun disunahkan Membaca surat lainnya Ya Sunah itu kan Suratnya kan sunah Nah di rokaat Pertama dan kedua Bagi yang rokaatnya Empat Tiga dan empat Juga Hanya cukup surat Surat Al-Fatihah Gitu ya Itu nanti Kesepakatan dalam Pekihnya begitu Nah ada aturan Gini Bapak Ibu Kalau kita lagi Ngamum Lagi jemani Misalnya Imam Takbir Makmum Ikut kan tadi Aturnya Selesai imam Takbir Maka bertakbirlah Jangan nyalin Ketika imam Baca iftita Kan bacanya pelan Berarti makmum Ikut Baca iftita Ketika Ketika baca Surat Surat Al-Fatihah Di sholat Maghrib Isa subuh Imam kan Keras tuh Nah disini Muncul Perbedaan Pen Pertama Ada yang Berpendapat Ketika imam Baca Fatihah Kita juga Baca Fatihah Ada yang berkata Selesai imam Baca Fatihah Kita baca Fatihah Jadi imam Baca Fatihah Makmum Dan apabila Dibacakan Al-Quran Maka Dengarkanlah Baik-baik Dan perhatikan Dengan Dengan Agar kamu Dapat Rahmat Jadi Imam takbir Makmum Ikut takbir Imam Baca Iftita Karena bacanya Pelan Makmum Juga Baca Iftita Ketika imam Baca Fatihah Dan Bacanya Dijaharkan Maghrib Isa subuh Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Makmum Ngapain Dengarkan 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 Karena imam Bacaannya Jahar Setelah Baca Fatiha Imam kan Baca surat Makmum Ngapain Dengarkan juga Dengarkan juga Nah Karena baca Al-Quran Gimana Dengan Hadis La Solata Liman Lam Yakro Bifat Hatil Kitab Tidak Sah Solat Yang Tidak Baca Fatiha Iya Itu Jika solatnya Sen Diri Jika solatnya Berjemaah Dijadikannya Imam Agar Diikuti Oke Imam takbir Imam ruku Imam membaca Fatiha Makmum Menyimak Membaca Dengan Mendengar Sah Sama Posisinya Imam baca surat Makmum Menyimak Karena sama Posisinya Nah Jika Imam baca Fatiha Makmum Diem Imam baca surat Makmum Baca Fatiha Ayat ini Dilanggar Enggak? Dilanggar Yang kedua Hadis Nabi Dijadikan Imam Untuk Diikutin Dilanggar Juga Enggak? Dilanggar Dilanggar Juga Diangkatnya Imam itu Supaya Kita Ngikutin Dia Ketika Imam Baca Surat Sementara Makmum Baca Fatiha Kan Masing-masing Itu Ini kan Pelanggaran Ayat Dilanggar Hadis Dilanggar Nah Itu tadi Banyak Orang Sholat Tapi Melanggar Ini kan Sholat itu Aturan Ada Aturannya Contoh Gini Makanya Sholatnya Malah Dapat Tilang Contoh Gini Bapak Ibu Berpergian Bawa Mobil Sendiri Nyetir Sendiri Boleh Enggak Selama Perjalanan Bapak Ibu Tidur Boleh Lupa Ngerai Ya Celaka Itu Karena Sendiri Ketika Kita Selat Sendiri Harus Konsen Rasi Boleh Enggak Bapak Ibu Berkendaraan Tapi Tiduran Atau tidur Bener Boleh Enggak Boleh Boleh Kalau pakai Supir Asal Ditapan Tujuannya Ini bis Mau kemana Mau ke Pulau Gadung Misalnya Walaupun Tidur Nyampe Enggak Ke Pulau Gadung Itu Kasarannya Gitu Bapak Ibu Karena Ada Setelah Sendiri Harus Sempurna Gasnya Remnya Setidihnya Masih Konsentrasi Tetapi Ketika Ketika kita Berjemaah Ngikut Imam Jangan Jangan Bertentangan Dengan Imam Nah Kadang-kadang Maaf saya sendiri Sering menemukan Hal ini Imam Baca Pateha Dia diem Ketika Imam Baca surat Dia baca Pateha Bismillah Baiklah Tapi Tapi Gak 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 Belum Tahu Ayat ini Mesti Dipatuhi Ketika Kita Berjemaah Ada Aturan Kenapa Makmum Ditanggung Oleh Imam Kecuali Rokaat Kedua Keempat Misalnya Rokaat Ketiga Dimagrib Imam Sir Kamamum Baca Pateha Sendiri Atau Di Sholat Isha Rokaat Kedua Dan Ketiga Imam Bacanya Pelantu Makamum Baca Sendiri Tidak Mendengar Akurnya Kan Harus Begitu Jangan Sampai Sholat Kita Pelanggaran Mulu Sholat Melanggar Sholat Melanggar Pelanggaran Terus Itu Harus Paham Sama Seperti Pergi Haji Kalau Kita Cukup Ilmu Pergi Sendiri Boleh Gak Boleh Tapi Kalau Ilmu Kita Kurang Ngikut Kan Ngikut Ada 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 Ngikut Ngikut Yayasan Kompok A Kan Kita Ngikut Aja Rituanya Karena Kita Takut Salah Kalau Sendiri Sama Mau Sendirian Atau Makmum Sama Seperti Belajar Agama Mau Mikir Sendiri Apa Makmum Kalau Belum Sanggup Berfikir Sendiri Berarti Makmum Kan Saya Ikut Lama Yang 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 Udah Jelas Jelas Misalnya Gitu Ruku Bacaannya Western Ada Ada yang Hanya Membaca Subhana Rabbil Azim Ada Pilihannya Subhan Rabbil Azim Boleh Atau Subhan Rabbil Azim Wa Bi Hamdi Atau bacaannya subhanakallahumma robbana wabihamdika allahumma gfirli itu bacaan ruh, ruku ya terserah atau yang keempat subuhun kudusun robul mala ikati waruh atau ada beberapa aturannya juga satu subhanakallahumma paling pendek atau subhanakallahumma wabihamdi dibaca minima tiga kali kan atau yang ketiga subhanakallahumma wabihamdika allahumma gfirli yang keberapa ketiga yang keempat subuhun kudusun robul mala ikati waruh robul mala ikati waruh yang kelima allahumma laka roka roka tu wabika aman tu walaka aslam tu khosa lakasami wabasori wabasori agak panjang tuh ayat apa ini agak jarang dibaca ini agak jarang dibaca nih karena ayat terlalu kepanjangan artinya gini allahumma laka roka tu ya Allah hanya kepadamu aku ruku wabika aman tu hanya kepadamu aku beriman walaka aslam tu dan hanya kepadamu aku berserah khosa lakasami hanya kepadamu tunduk pendengaranku wabasori dan penglihatanku wamuhhi dan otakku otak wa'adomi dan tulangku wa'asobi dan sarapku tunduk jadi semuanya diserahin jadi panjang tuh allahumma laka roka tu wabika aman tu walaka aslam tu khosa alaka sami wabasori wamuhhi wa'adomi wa'asobi ya Allah hanya kepadamu aku ruku kepadamu aku beriman kepadamu aku berserah kepadamu tunduk pendengaranku penglihatanku otakku tulangku dan sarapku sampai kasarap-sarap disebut Pak yang berapa tuh 6 yang ke 6 yang ke 7 yang ke 7 bener ya sekarang ke 6 Allahumma laka roka tu wabika aman tu walaka aslam tu wa'alaikata wakaltu antarobi khosya asam'i wabasori wadami walahmi wadomi wasobi lilahi robbil alamin lebih panjang itu tadi ya Allah hanya kepadamu aku ruku kepadamu aku beriman kepadamu aku berserah pendengaranku tunduk kepadamu penglihatanku tunduk kepadamu otakku tulangku syarapku tunduk kepada Tuhan semesta alam ada panjangan dikitu yang ke 7 banyak nih Pak bacaan ruku kalau yang ke 7 subhana dhil jabarud wal malaput wal kibriya wal wal adhoma wal adhoma nanti dipotong ulang ya videonya dipotong ulang ya subhana dhil jabarud wal malaput wal kibriya wal adhoma maksud jizat yang memiliki kekuasaan kerajaan kebesaran dan keagungan berarti ada 7 pilihan bacaan ruku ruku kok ada orang rukunya panjang banget berarti yang panjang bacanya kalau yang perek tadi subhanallah bila azim bukannya ada 8 ya bukannya ada 8 8 berarti dokter ini yang nambahin apa tuh yang ke-8 yang ke-8 yang ke-8 yang ke-8 itu tidak baca apa-apa karena tidak termasuk rukun kan bisa aja sih dokter mungkin ruku dia masih nggak baca apa-apa ya oh berarti yang ke-8 nggak baca apa apa ada ada ya kan nggak rukunnya begitu iya karena tidak masuk rukun ini sunah boleh baca boleh juga tidak baca kalau baca lebih baik gitu berarti yang ke-8 nya diem diem aja pokoknya rukun iya oke habis itu i'tidal kan i'tidal tuh berarti kembali kembali berdiri dari ruku jadi kembali berdiri dari ruku tuh nah ketika i'tidal ada orang yang mengembalikan tangannya ke sini ke apa namanya ke dada ada yang lepas kan itu itu juga jangan di perselisihkan mau sidakap lagi boleh mau lurus juga boleh kan nah bacanya apa ketika i'tidal yang paling pendek i'tidal tuh bacanya pendek ada yang ditambahin jadi pendeknya ditambahin panjang tambahin boleh nambahin tambahin lagi dipanjangin boleh ada lagi ada lagi panjang lagi yang panjang lagi sampai itu ya itu yang paling panjang ya minima tadi sami Allah wuliman hamidah robbana lakal hamdu ya atau ditambahin mil usam robbana lakal hamdu mil usamawati wal adhi wamil umasi tamin saim ba'du boleh atau sami Allah wuliman hamidah robbana lakal hamdu mil usamawati wamil ul ardi wamil umasi tamin saim ba'du ahlasana'u wal majadi la mani'a lima al-toita wala mu'tia lima manakta wala yan fa'udal jad diminkal jadu lebih panjang lagi itu ya boleh atau alhamdu li robbil hamdu li robbi sama atau robbana wal kalhamdu hamdan kasiron to yiban mubarukanti boleh banyak pembacaannya ya ataupun tidak baca makanya sami Allah liman hamidah udah dia mencet boleh itu kan doanya sunnah jangan jangan diperdebatkan eh kamu kok baca doa ya apa-apa sunnah ini gitu ya habis intidal ruku kan ruku sujud nah bacaan sujud apa saja pilihannya pertama subhanarobial a'la subhanarobial a'la ada yang nambahin subhanarobial a'la wabi hamdih ya ada lagi subhanak subhanakak allahumma robbana wabi hamdika allahumma firli boleh atau subuhun kudusun robbul mala ikati warru boleh atau yang tadi sama dengan ruku allahumma laka sajad tuh kalau tadi roka tuh allahumma laka sajad tuh wabi keaman hanya diganti ruku roka tuh menjadi sajad ya ya Allah hanya kepadamu aku sujud itu aja yang diubahnya kalau tadi kan hanya kepadamu aku ruku ujungnya sama yang paling pendek tadi subhanarobial yang berikutnya tidak baca semuanya semuanya sujud gak gak batal dari sujud duduk antara dua sujud disitu ada doa robig firli satu robig firli warhamni warzukni wajburni warfani wahdini waafini wafu'ani ada berapa? robig firli warhamni warzukni wajburni warfani wahdini waafini wafu'ani ada berapa? ya yang pertama ya Allah ampunilah aku satu kasihilah aku berilah rizki aku penuhi kebutuhanku angkat derajatku beri aku petunjuk lindungilah aku berapa? tujuh wafu'ani maafkanlah aku delapan 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 doa disitu udah cukup tuh doanya lengkap ampuni kasihi berikan rizki penuhi kebutuhanku angkat derajatku beri aku petunjuk lindungi aku maafkan aku lengkap doanya ya gak baca boleh gak? ya berarti gak gak doa gak doa berarti nah berikutnya bacaan tasahud awal dan ada tasahud akhir bedanya apa? tasahud awal itu tanpa sholawat ibrahimiyah jadi gini maksudnya gini selesai baca tahiyyat cuman baca Allah mazali ala muhammad selesai segitu gak tanpa ibrahimiyah yang disebutin nah di rokat kedua lebih panjang sholawatnya sempurna gitu ya apa yang dibaca attahiyyatulillah itu paling pendek paling pendek baca atahiyyatulillah langsung assalamualaika langsung sholawat tapi yang dipanjangin attahiyyatul mubarakatus sholawatut toyibatu lila ya jadi ada yang attahiyyatulillah segitu tahiyyatnya langsung assalamualaika ada yang ahiyyatul mubarakatus sholawatut toyibatu lila baru assalamualaika ayyuhan nabiyu warahmatullahi wabarakatuh assalamualaina wa'ala ibadillahi sallihin ashadu ala ilaha ilallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah Allah mazali ala muhammad itu rokaat yang kedua tasahud awal di tasahud akhir disempurnakan dengan sholawat ibrahimiyah namanya Allah mazali ala muhammad wa'ala ali muhammad kamas sholaita ala ibrahim dan zatrun sampai inakah hamidum majid itu hanya bedanya dikit baru ditutup dengan salam ada yang menganjurkan sebelum salam ada doa itu juga sunnah hukumnya tidak membatalkan dibaca juga boleh-boleh saja ditutup dengan salam ke kanan salam ke ki ke kiri waktu bapak ibu sholat sendirian di kamar di rumah waktu baca salam nungguin jawaban gak assalamualaikum warahmatullahi kalau gak ada yang jawab satu ketika sholat sendirian pas assalamualaikum ada yang jawab gimana walaikum shalom kabur pak agung ya gitu bapak ibu nah barusan yang saya sampaikan itu disadur dikutip salah satunya dari fikih sunnah karya sayid sabi fikih islam wa adil latun karyaseh wahbah azuhaili masuk sifat sholat nabi termasuk kitabnya karangan muhammad nasiruddin albani itu gabungan dari beberapa kitab rujukannya gitu nah orang yang tidak paham tidak ngerti makna atau ma'rifat sholat tadi khawatirnya kena tadi di surat 835 sholatnya dianggap siulan dan tepukan tangan di surat 443 dikatakan jangan mendekati sholat kalau sukaron kalau mabok sampai mengerti kalau kita paham mengerti yang ngejalanin juga enak sama kalau gak ngerti hanya sekedar melepaskan kewajiban saja juga ya gak ada efek ya gitu bapak ibu sementara mau tanya dikit pak ya di saat sujud ada ada yang istilahnya dia setelah doa dia ada tambahan dia doa sendiri yang biasanya agak lebih lama sujudnya dia membaca doa doa lainnya gitu pak doa dalam bahasa Indonesia itu gimana oh doa dalam bahasa Indonesia gitu maksudnya iya iya boleh gak pak ada begitu pak ya bisa ya ada yang boleh bilang tapi jangan disuarakan disuarakan jadi doanya di dalam hati ya kalau disuarakan khawatir nanti dianggap merubah aturan nanti kalau berjamaahnya di belakang ada 10 suku pak doa masing-masing pakai bahasanya gimana dia kan jadi berantem lagi gitu makanya itu kan yang pokok andai pun mau berdoa tambahan dengan bahasa lain silahkan selesai sholat kan bisa selesai bayangkan doa kan pakai bahasa masing-masing gak masalah karena sudah di luar sholat gitu tapi kan lebih baik doanya laki sujud gak sebaik-baik doa itu doa yang dipahami mau sambil sujud boleh sambil berdiri boleh terlentang boleh pak ya jadi yang penting dalam berdoa itu paham apa yang diminta gitu gitu ya ini ayatnya mana ayatnya 11 sorry 11 ayatnya 40 eh ini bukan 40 5 balik 40 balik 46 nah ini pak kita dibaca ayatnya Allah berfirman Hai Nuh sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan sesungguhnya perbuatannya perbuatan yang tidak baik sebab itu janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya nah gitu jangan kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak tahu hakikat permohonanmu apa gitu ya mau sambil sujud boleh sambil duduk boleh sambil berdiri juga boleh doa dimanapun juga boleh syaratnya ngerti hakikat yang diminta orang bilang kan posisi orang yang paling dekat dengan Tuhan lagi sujud ya kalau sujudnya ingat Tuhan kalau sujudnya ngantuk sama aja iya gitu supaya tidak ada keraguan karena ada yang ada yang berpendapat kalau sholat nggak boleh pakai bahasa lain mesti itu bahasanya kan makanya ditetapkan syarat rukunnya supaya nggak ada tambahan lagi kalau mau nambah ya di luar sholat juga boleh sebetulnya ada doa selesai sholat walaupun sebetulnya dalam sholat sudah lengkap tadi juga sebetulnya karena arti sholat salah satunya juga doa sholat itu juga artinya doa makanya di dalam sholat juga banyak doa sudah lengkap kan tadi yang di dalam duduk antara dua sujud ada delapan meminta apa lagi kalau mau pakai bahasa Indonesia silahkan selesai sholat jadi aman tidak ragu-ragu ya Pak mengenai Bismillah mengenai Bismillah coba kita kan Al-Fatihah ada yang bilang baca pakai Bismillah dan ada yang tidak gitu ya Pak ya coba kita buka di surat 27 ayat 30 Pak surat anam ya ayat 30 mungkin 5 persen aduh aduh billahi minas shaitan rojim bismillah rahman rahim sesungguhnya surat itu dari Sulaiman dan sungguhnya isinya dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang bismillah rahman rahim itu syarat syarat salah satu surat ya untuk ini syarat surat dari Allah ya ya sekarang kita kalau kita lihat di dalam di dalam mushab itu kan total suratnya 114 114 surat kan ya dan semua surat diawali dengan bismillah semua surat diawali bismillah kecuali surat 9 surat 9 surat 9 ya tau bah itu gak ada bismillahnya Pak gak ada nah pertanyaannya jika surat dalam Quran 114 sementara ada surat yang tidak dicantumkan bismillahnya itu bismillahnya nyelap dimana ada yang dua kali ya gak bismillahnya itu nyelap dimana satu lagi ya disini surat 6 ini surat 6 iya 2 kali bismillahnya berapa 114 oke nah karena hampir di semua surat dari mulai al-baqoroh sampai anas setiap bismillah di awal surat kan tidak termasuk surat kan bisa misalnya gini surat 1 surat 2 ayat 1 kan bukan bismillah kan tapi di mustah bismillahnya di fatihah 1 ayat 1 bismillahnya masuk kan artinya kan total bismillah 114 dengan jumlah suratnya ketika di surat 9 gak ada bismillah ketemu bismillahnya di surat 27 ayat 3 ayat 6 ya 2 kali oke jika setiap surat dicantumkan bismillah dan tapi bismillahnya tidak termasuk surat bagaimana bismillah di surat al-fa tiha nah gitu kan tadi saya sampaikan ada dua pendapat yang satu bismillah seperti yang lain seperti yang lain itu hanya pengguna aja tapi tidak masuk surat nah sementara ulama yang berpendapat bismillah di al-fa tiha termasuk bagian dari surat nah sehingga dalam prakteknya dalam prakteknya ada yang membaca fatihah langsung alhamdulillah langsung alhamdulillah oke gak apa-apa ada yang kedua dibaca tapi sir di dalam hati bismillahnya alhamdulillah alhamdulillah yang kedua yang ketiga bismillah dibaca jahar karena dianggap bagian dari al-fateha yang keempat dibaca jahar walaupun menganggap itu bukan dari bagian dari patihah karena ada perintah bacalah atas nama Tuhanmu setiap baca ayat ikro bismirobi sama seperti membaca surat yang lain nah sehingga ya itu akan diperdebatkan bismillahnya lengkap 14 hanya untuk mengingatkan ayat itu aja iya mengingatkan aja hanya mengingatkan perlu kan perlu mengingatkan yang lain juga sama satu lagi pak untuk tadi kan mengenai kata alhamdulillah ketika alhamdulillah artinya dia sedang bekerja berkarya dia sedang membangun ya mungkin perlu diingatkan di surat 34 ayat 13 pak oh dibaca alhamdulillahimmanasyaitonirrojim bismillahirrohmanirrohim para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring yang seperti kolam dan periuk yang tetap bekerja lahai keluarga Daud untuk bersyukur dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih benar benar bahwa bekerja itu wujud syukur wujud syukur jadi ucapan hamdalah itu kan ucapan syukur makanya ucapan syukur hamdalah diucapkan ketika kita selesai pekerjaan gitu kan karena ayat ini sama benar terima kasih diingetin bahwa tanda syukur itu dengan bekerja saya bekerja hamdalah selesai mungkin ada satu lagi tapi saya gak tahu ini perlu dibahas disini atau enggak mengenai saya gak tahu sudah ketinggalan atau enggak waktu itu kan pernah ngebahas mengenai ashadu ala ilaha illallah wa ashadu ana muhammada rasulullah itu kayak yang ashadu ala ilaha illallah udah selesai apakah ashadu ana muhammada rasulnya udah pernah dibuka pak belum belum itu saya pengen dibuka pak nanti takutnya saya bertanya takut mengukul banyak-banyak itu beda beda kelas beda kelas ini lagi kelasnya lagi kelasnya sholat siap siap saya gak lanjut di grupnya yang lain nanti dibuka baik terima kasih pak kalau begitu syukuran kathir barakallah apaan sama-sama oke pak agung saya kembalikan ke pak agung waktunya terima kasih pak ustad penjelasannya terasa mudah dipahami bagi saya yang masih terus belajar dengan contoh-contohnya yang mudah dimengerti pak jadi terima kasih atas kajian malam ini dan juga terima kasih bapak ibu yang sudah join semua malam ini kita akan lanjutkan masih ada untuk terima kasih sholatnya masih ada lanjutan pak barusan apa yang belum hari ini kan tadi mengenai rokaat sama bacaan kan gerakan udah ya gerakan udah bacaan hari ini pak bacaan sudah 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 dianggap dianggap selesai ya berarti pak iya berarti udah sih sebetulnya ya pak berarti nanti topiknya topik berikut berarti ada yang perlu disampaikan beberapa hal ini sebagai ringkasan barangkali ya itu berkaitan dengan sholat khusyuk selesai sholat harus ngapain sebelum sholat harus ngapain itu hanya mungkin beberapa poin aja yang perlu disampaikan tapi untuk sholatnya dianggap cukup berarti dua minggu lagi masih akan meneruskan sedikit mungkin untuk diskusi lebih dalam lagi untuk hal-hal yang mungkin belum saya sampaikan ibu bisa tanyakan mungkin bapak ibu bisa tanyakan oke gitu ya jadi tanya jawab seputar sholat gitu aja tanya jawab seputar sholat boleh pak berarti dua minggu lagi tanya jawab pak ya oke siap pak terima kasih terima kasih terima kasih semua Assalamualaikum mohon izin oh iya silahkan Pak Rifki karena saya tanggal 7 itu akan berangkat jadi terdeksepatan ini saya mohon maaf lahir batin sama-sama Pak Rifki tadi kebetulan ada teman saya juga teman dia udah berangkat saya juga naik haji juga pak tadi satu teman dia udah keluar duluan tadi izin oh izin sama-sama tadi Ibu Dite Ibu Dite dengan suamanya siap-siap kita juga kita juga mohon di maafin ya pak ya iya betul pak iya betul pak iya iya harus alih biar bersih Ibu Ratna gak berangkat Udah tahun 98 oh gak berangkat lagi belum sekarang susah oh iya lama nunggunya ya ibu ya cukup sekali iya cukup sekali terima kasih sama-sama terima kasih semuanya terima kasih